Season 261, Mengunjungi Grencia Ledakan terdengar di seluruh Resenful Dead City, dan satu demi satu roh yang marah meledak. Mereka adalah ahli ras manusia yang telah terinfeksi oleh aura tempat ini. Pada saat ini, sebuah kuali muncul di matahari ungu Sovereign siang. Setelah itu, bintik-bintik cahaya terbang keluar dari roh-roh marah yang meledak dan memasuki kuali. Di bawah nama saya sebagai siang, saya memerintahkan siklus reinkarnasi untuk memungkinkan jiwa-jiwa dari benua surga bela diri yang berjuang bersama saya untuk kembali ke rumah. Biarkan mereka melewati lautan kepahitan, Sovereign siang mulai melantunkan sutra. Dari bintik-bintik cahaya itu, Longchen merasakan emosi yang tulus. Mereka seperti jiwa-jiwa yang tersesat yang kembali ke rumah. Sebenarnya, hanya sebagian dari jiwa mereka yang masih tersisa di sini, dikendalikan oleh hukum, dan sekarang Sovereign siang telah mematahkan tubuh fisik mereka, membiarkan jiwa mereka lepas dari rantai. Mereka kemudian kembali ke Tao Surgawi. Meskipun mereka sudah mati, jiwa mereka masih mengandung kerinduan untuk benua surga bela diri. Mereka rindu untuk kembali. Bahkan jika mereka sudah mati, mereka berharap jiwa mereka dikuburkan di benua surga bela diri. Setelah melihat adegan ini, penyesalan apapun yang Longchen rasakan karena menggunakan kartu truf ini memudar. Jiwa-jiwa ini adalah seniornya, dan mereka telah berjuang sampai mati untuk melindungi benua surga bela diri. Semua orang dari benua surga bela diri berhutang budi. Tanpa pengorbanan berdarah mereka, mungkin benua surga bela diri sudah dihancurkan. Jadi, untuk membawa kedamaian bagi para pahlawan ini tidak sia-sia. Hahaha, Zi yang bodoh, kamu melakukan ini hanya untuk kelompok sampah ini. Penatua dari rasroh kematian tertawa menghina. Apa yang anda tertawakan? Longchen dengan marah mengayunkan Evil Moon ke tongkat. Ledakan. Longchen terlempar ke belakang, dan tangannya berdarah, tetapi niat membunuh berkobar di dalam dirinya. Dia baru saja akan memanggil Six Star Battle Armor ketika Sovereign Zi yang menghentikannya. Longchen, jangan terburu-buru. Dia terkunci di dalam tongkat tulang. Kecuali anda memiliki salah satu dari lima item surgawi tertinggi, anda tidak dapat menyentuhnya. Tapi dia juga tidak bisa menyerang siapapun. Tua, tunggu saja. Longchen menggertakkan giginya dengan marah. Dia menyesal menunjukkan kemarahannya, tetapi tetua ini benar-benar membuatnya marah. Longchen jarang mengagumi siapapun, tetapi orang-orang yang dia kagumi dipandang sebagai pahlawan di hatinya. Namun, tetua ini menghina para pahlawan itu, menyebut mereka sampah. Melihat api kemarahan yang membubung dari Longchen, Sovereign Zi yang tertawa. Jika itu orang lain, mereka hanya akan merasa takut terhadap keberadaan yang begitu menakutkan. Tapi Longchen merasa marah dan benci padanya. Ini adalah ahli sejati yang tak kenal takut. Bocah kecil, kamu berani mengatakan hal seperti itu. Ketika Ye Ming mewarisi energi roh kematian, dia akan mencapai jalan menuju kedaulatan di benua surga Beladiri. Adapun kamu, kamu tidak akan menjadi lebih dari salah satu roh yang membenci di bawahnya, hahaha. Tertawa tetua ras roh kematian. Dia, apakah Anda mencoba membuat saya tertawa sampai mati? Mengabaikan apakah dia bisa menjadi penguasa atau tidak, aku akan tetap membunuhnya, cibir Longchen. Dia sengaja memprovokasimu, kata Sovereign Zi yang, menarik Longchen keluar dari Resenful Deer City dan kembali ke segel Sovereign. Aku tahu, tapi dia benar-benar menyebalkan, kata Longchen. Dia juga tahu bahwa sesepuh berusaha meninggalkan bayangan di hatinya untuk membuatnya lebih sulit untuk maju. Jika Longchen berakhir dengan iblis hati, dia akan jatuh cinta pada plotnya. Tak perlu dikatakan bahwa pena tua ini, yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, adalah rubah tua yang licik. Dia langsung melihat kelemahan Longchen, dan Longchen benar-benar bekerja sama dengannya. Hanya dengan ujian, Longchen meledak dalam kemarahan. Sovereign Zi yang menggelengkan kepalanya sedikit, tampaknya tidak bisa berkata-kata terhadap amarah Longchen. Jika dia tahu pihak lain melakukannya dengan sengaja, mengapa jatuh cinta padanya? Dia belum pernah melihat orang seperti itu. Tiba-tiba, ruang bergetar, dan puluhan ribu item surgawi muncul di hadapan Longchen. Beberapa dari mereka sudah berkarat dan rusak, dan beberapa berlumuran darah. Fakta bahwa benda-benda suci akan berkarat adalah bukti betapa kuatnya noda darah yang menodai benda-benda itu hingga mampu menimbulkan korosi bahkan benda-benda suci. Jika mereka hanya berkarat, maka itu baik-baik saja. Tetapi banyak dari mereka yang rusak dan pada dasarnya besitua. Namun, Sovereign Zi yang masih membawa mereka kembali. Mayat mereka telah diubah menjadi keadaan itu, jadi aku percaya bahwa keturunan mereka tidak akan ingin melihat mereka dalam keadaan yang menghina seperti itu. Namun, senjata ini adalah bukti keberanian mereka. Saya pasti akan mewariskan mereka kepada keturunan mereka sebagai bukti bahwa leluhur mereka adalah pahlawan yang tiada taranya, kata Longchen dengan sungguh-sungguh. Sovereign Zi yang berkata, adik laki-laki, aku tidak begitu mengerti kamu. Anda berbeda dari kami, dan mungkin itu sebabnya kami adalah pelindung, tetapi Anda adalah pemecah permainan. Saya meninggalkan benua surga bela diri kepada Anda saat itu. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ketika tanggung jawab datang, Anda akan mengerti apa artinya terikat tugas. Selamat tinggal. Setelah Sovereign Zi yang menepuk bahu Longchen, dia perlahan memudar seiring dengan aura Sovereign. Cahaya ungu yang indah kemudian digantikan dengan kegelapan. Saat segel Sovereign juga memudar, Longchen diliputi kesedihan dan frustrasi. Sovereign Zi yang, seorang pahlawan dari satu generasi, juga telah meninggal. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Ketika segel Sovereign menghilang, roh-roh kebencian yang tak ada habisnya di dalam kota kematian yang resah dibebaskan dari tekanan yang menahan mereka. Mereka mulai mengaum. Hati Longchen bergidik. Dia kemudian berlari melalui saluran kembali ke pemakaman Dewa Rusak dan langsung pergi ke benua surga Beladiri. Melihat kembali ke pintu masuk ke pemakaman Dewa Rusak, dia merasa itu adalah mimpi. Dia benar-benar bertemu Sovereign Zi yang, jika berita itu menyebar, itu akan mengguncang benua. Namun, rahasia ini tidak bisa diucapkan. Bagaimana jika seseorang bertanya petunjuk apa yang diberikan oleh yang berdaulat? Bagaimana jika mereka bertanya di mana para penguasa? Apakah dia seharusnya mengatakan bahwa penguasa sudah mati dan bahwa dia entah bagaimana seharusnya menyelamatkan dunia? Magang senior saudara Longchen, apakah kamu baik-baik saja? Para murid segera berteriak lega ketika mereka melihat Longchen kembali. Mereka gugup sepanjang waktu, tetapi dia benar-benar telah kembali dengan selamat. Melihat ekspresi prihatin mereka, Longchen tidak bisa tidak mengingat kata-kata terakhir Sovereign Zi yang, ketika tanggung jawab datang, Anda akan mengerti apa artinya terikat tugas. Saya baik-baik saja. Jangan khawatir, kata Longchen sambil menepuk bahu salah satu prajurit. Itu hanya tindakan biasa, tapi itu membuat prajurit itu tergerak tak terlukiskan. Di dalam hatinya, Longchen berada di level yang sama dengan dewa. Setelah itu, Longchen melambai pada para prajurit itu dan melangkah ke kapal terbangnya, terbang ke kota terdekat. Saat ini, orang-orang yang tinggal di dalamnya tampak lesu. Pemandangan lama orang-orang yang berteriak-teriak di jalanan telah hilang. Saat era kegelapan telah turun, semua orang cemas, terutama rakyat jelata. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk menolak apapun yang akan terjadi, jadi mereka hanya bisa mempercayakan harapan mereka kepada para ahli di dunia ini. Ditambah dengan fakta bahwa penguasa belum muncul, ini adalah berita terburuk yang membuat orang merasa putus asa. Meskipun aliansi surga bela diri sekarang sepenuhnya bersatu, dengan mereka mendapat dukungan dari imam besar, bulu surgawi taois, dan master musik istana abadi musik ilusi. Mereka menghadapi berbagai zona bahaya yang menakutkan seperti dunia yin yang, gunung roh iblis, dan Resenful Deat City sendiri. Adapun keluarga surgawi, jalur rusak, aliansi keluarga kuno, lembah pil, dan iblis laut, mereka adalah musuh longchen. Karena konflik mereka, benua itu dalam bahaya pecah dari dalam bahkan sebelum orang luar datang. Para ahli dunia kultivasi, terutama dari aliansi surga bela diri, memiliki harapan besar untuk longchen. Sayangnya, rakyat jelata tidak memiliki pemahaman tentang dunia kultivasi. Yang mereka tahu hanyalah bahwa penguasa adalah penyelamat dunia, dan tidak ada tanda-tanda ada orang yang menginjakan kaki di jalan itu. Karena itu, sementara para ahli aliansi surga bela diri masih aktif dan memiliki beberapa hal positif, rakyat jelata menggigil ketakutan setiap hari. Di kota, longchen melangkah ke formasi transportasi, dan setelah beberapa transfer, dia muncul di ibu kota Grencia. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa di sini, kota itu masih semarak seperti biasanya. Tampaknya orang-orang tidak terpengaruh sama sekali. Salam, jenderal hebat. Ketika longchen muncul, para prajurit yang menjaga formasi transportasi segera membungko padanya. Longchen tersenyum. Kembali ketika dia melarikan diri ke Grencia, Grencia telah membawanya masuk. Setelah itu, dia telah diberi gelar pelindung nasional, jenderal besar longchen, dan telah menerima utusan dari bangsa kuno Grenhan. Saat itu, ada beberapa hal menarik yang terjadi. Sekarang dia memikirkannya kembali, dia menghargai kenangan itu dan juga menganggapnya agak lucu. Dia, yang disebut pelindung nasional, tampaknya tidak memiliki tanggung jawab yang sebenarnya. Tampaknya pekerjaannya di pos ini tidak berlangsung lebih dari beberapa hari. Bagaimanapun, Grencia juga tidak memberinya bayaran sebagai seorang prajurit, jadi bisa dianggap bahwa kedua belah pihak seimbang. Setelah longchen menyapa para prajurit itu, dia berangkat ke Istana Dewa Anggur. Namun, dalam perjalanannya, dia akhirnya menarik perhatian banyak orang, terutama anak muda. Di Grencia, longchen sangat terkenal. Apa yang terjadi di Grencia saat itu telah dicatat sebagai cerita dan legenda bagi rakyat jelata. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa longchen telah berhasil mendorong profesi mendongeng di Grencia ke puncaknya. Beberapa kedai anggur dan teh bahkan menyewa pendongeng untuk menunjukkan betapa berkelasnya mereka. Selain itu, potret longchen laris manis. Akibatnya, ketika longchen berjalan di jalanan, dia mengeluarkan tangisan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Permisi, itu kakakku. Tiba-tiba, sekelompok orang menerobos kerumunan, dan suara seorang gadis muda terdengar. Bab 2602 pengunjung dari keluarga surgawi. Xiaoyu, longchen tersenyum dan berteriak ketika dia melihat adik perempuannya. Long Xiaoyu telah tumbuh lebih tinggi dan lebih cantik lagi. Saat penjaga di sekitar long Xiaoyu memisahkan kerumunan, long Xiaoyu berlari dan memeluk longchen, wajahnya merah karena emosi. Longchen juga memeluknya dengan erat. Xiaoyu, kapan kamu menjadi begitu kasar? Jika ibu mengetahui hal ini, dia pasti akan memarahimu. Nyonya long adalah seorang bangsawan dengan persyaratan tinggi untuk anak-anaknya, terutama dalam hal sopan santun. Karena itu, longchen sering dimarahi ketika dia tidak mendengarkannya. Nyonya long selalu mengkhawatirkannya, tetapi keluarga long telah ditekan pada waktu itu, jadi dia tidak punya banyak waktu untuk mengganggunya. Sekarang hidupnya stabil, dia memiliki lebih dari cukup waktu untuk mengajar long Xiaoyu, dan keaktifan itu adalah sesuatu yang sering dikeluhkan long Xiaoyu. Hef, kamu masih ingat kami. Kamu tidak datang menemui kami setelah sekian lama. Long Xiaoyu mengerutkan hidungnya dengan keras kepala. Longchen merasakan perasaan masam. Long Xiaoyu sangat terikat padanya, bahkan mungkin lebih dari orang tua mereka. Ayah mereka, Long Tian Xiao, riang dan fokus pada pembuatan anggur, sementara ibu mereka memiliki harapan yang sangat tinggi padanya, membuatnya merasa cemberut. Oleh karena itu, hanya ketika dia bersama longchen dia sangat bahagia dan santai, karena tidak peduli kesalahan apa yang dia lakukan, longchen akan melindunginya. Sejak dia masih muda, longchen seperti dewa pelindung dan kebanggaannya. Di Grencia, tidak peduli siapa yang berbicara tentang dia, mereka akan dipenuhi dengan penyembahan. Namun, longchen terlalu sibuk. Setiap kali dia kembali, dia hanya bisa tinggal beberapa hari. Karenanya, dia selalu menghitung hari sampai dia kembali. Sekarang dia kembali, dia senang tetapi juga sedih. Setelah itu, dia tidak tahu mengapa, tetapi dia mulai menangis. Ini salah kakakmu. Aku berjanji, selama aku punya waktu, aku pasti akan datang menemuimu. Janji longchen, menyeka air matanya. Longchen menghela nafas di dalam. Di dunia kultivasi, orang tidak memiliki kebebasan untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Itu benar-benar hukum yang tidak bisa dilanggar. Bahkan sekarang dia adalah seorang jenius surgawi yang tak tertandingi yang berdiri di puncak jalur bela diri di mata banyak orang, meskipun dia adalah target yang ingin dicapai oleh banyak orang, dia sendiri tahu betapa tidak berdayanya dia. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, mereka tidak dapat memilih untuk menjalani kehidupan yang mereka inginkan. Jangankan dia, bahkan penguasa pun sama. Terlepas dari kekuatan mereka, bukankah mereka juga mati? Saat bersama Sovereign Xi yang, Longchen pernah memperhatikan bahwa Sovereign Xi yang ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakannya. Namun, berdasarkan sorot matanya, Longchen menduga bahwa dia ingin bertanya tentang keluarga Beitang. Itu adalah tampilan yang dikenali Longchen. Sovereign Xi yang telah menyerah pada cinta itu karena perjuangan pahitnya sendiri. Dengan itu sebagai bukti, bahkan seorang penguasa tidak dapat memenuhi keinginan hati mereka. Kaka, aku tidak marah. Saya tahu bahwa Anda adalah pahlawan besar. Guru saya mengajari saya bahwa pahlawan seperti Anda menopang dunia. Alasan kita bisa hidup tanpa rasa khawatir adalah karena pahlawan sepertimu menahan kegelapan agar kita bisa berdiri di bawah terang. Jadi saya tahu bahwa Anda sangat sibuk. Saya tidak marah. Aku hanya sangat merindukanmu. Jantung Longchen berdetak kencang. Seperti ada sambaran petir yang menyambar di benaknya. Kata-kata Longxiao Yu menggemakan nada yang sama yang telah disebutkan berulang kali oleh Sovereign Siang. Ketika Anda jatuh ke dalam kegelapan dan keputusasaan, jangan menyerah. Bekerja keras untuk melihat cahaya di balik kegelapan. Mungkin, cahayanya tepat di belakangmu. Longxiao Yu mengatakan kata-kata seperti itu dengan santai, tetapi Sovereign Siang tidak mungkin mengatakan hal seperti itu secara acak. Mungkin ada pencerahan yang bisa ditemukan. Kaka, tolong jangan sedih, oke. Aku tidak akan menangis lagi. Longxiao Yu menyeka air matanya, menahannya saat melihat betapa seriusnya ekspresi Longchen. Longchen ditarik kembali ke dunia nyata oleh suaranya. Melihat penampilannya yang imut, dia merasakan sakit di dalam. Dia tidak memenuhi tugasnya sebagai kakak laki-lakinya. Longchen mencium dahinya dan tersenyum hangat. Gadis bodoh, kakakmu senang setiap kali dia melihatmu. Longxiao Yu tersenyum. Sambil memegang tangannya, dia mulai melompat ke Istana Dewa Anggur. Dengan penjaga membuka jalan, semuanya berjalan sangat lancar. Setelah beberapa saat, Longxiao Yu tiba-tiba bertanya, kakak, bisakah kamu menggendongku? Longchen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Longxiao Yu sekarang setinggi dadanya. Bagaimana dia bisa menggendongnya seperti anak kecil? Bagaimana kalau aku menggendongmu di punggungku? Longchen berjongkok, dan saudara perempuannya dengan gembira berlari di belakangnya dan melompat. Hei hei, untungnya ibu tidak ada di sini, atau dia akan memarahi kita, Longxiao Yu terkikik. Dia bersandar di punggungnya. Longchen tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya. Ibunya berusaha membatasi seseorang yang begitu lincah. Semakin besar dia tumbuh, semakin dia akan menolak. Sepertinya dia harus memperingatkan ibunya bahwa beberapa hal hanyalah bagian dari karakter seseorang, dan sulit untuk diubah. Pada akhirnya, Longxiao Yu bukanlah gadis yang lembut dan halus seperti itu, jadi menjadikannya putri klasik dari keluarga bangsawan bukanlah hal yang realistis. Itu hanya akan merusak hubungan mereka. Oh, Xiao Yu, kamu mulai berkultivasi. Tanya Longchen, terkejut merasakan dia telah mencapai ranah transformasi tendon. Ya, ibu tidak ingin saya berkultivasi, tetapi melihat orang lain yang berkultivasi dapat terbang di udara, saya terus memohon padanya. Hei hei, dia akhirnya tergerak oleh saya dan mengizinkan saya untuk mulai berkultivasi, kata Longxiao Yu, sangat senang. Terharu, apa cara untuk meletakkannya? Sepertinya dia mengomel dan mengomel sampai bahkan Nyonya Long tidak bisa mengatasinya. Gadis kecil ini benar-benar memiliki kecerdasan. Luar biasa, ketika saya seusia Anda, saya masih dipertemuan Ki, kata Longchen. Sebenarnya, Longxiao Yu tidak terlalu berbakat. Bakat alami seseorang sebagian besar dipengaruhi oleh ayah dan ibu seseorang. Semakin kuat orang tua, semakin kuat rata-rata anak. Namun, pada saat yang sama, semakin tinggi basis kultivasi, semakin rendah kemungkinan untuk. Karena itu, banyak ahli akhirnya memiliki anak di berbagai alam untuk melindungi dari kedua skenario. Satu aspek memiliki keturunan yang lebih kuat, sementara yang lain cukup mudah. Adapun garis keturunan Longtian Xiao, itu sangat biasa. Tidak ada ahli yang telah mencapai ranah siantian di antara nenek moyang mereka, sehingga bakat Longxiao Yu juga biasa-biasa saja. Alasan mengapa Longxiao Yu bisa begitu cepat mencapai wilayahnya saat ini sepenuhnya berkat lingkungan budidaya di ibu kota Grencia. Karena Anda telah memilih untuk berkultivasi, saya akan memperbaiki tungkupil untuk Anda yang dapat membangun kembali akar roh Anda dan memungkinkan Anda untuk menembus batas kultivasi Anda, kata Longchen. Betulkah? Tapi, ibu tidak akan senang. Longxiao Yu berubah dari sangat bersemangat menjadi sedih di tengah jalan. Mengapa? Ibu tidak ingin aku menjadi terlalu kuat. Dia lebih suka aku menjadi orang biasa dan tinggal di sisinya, kata Longxiao Yu sedih. Longchen terkejut. Longxiao Yu memiliki visi yang melampaui usianya. Dia telah melihat melalui pikiran ibunya. Nyonya Long tidak ingin Longxiao Yu menjadi seperti Longchen dan membiarkannya berkeliaran di dunia. Nyonya Long hanyalah orang biasa, dan cinta seorang ibu itu egois. Tapi ada harga untuk keegoisan ini. Itu mungkin memotong sayap Longxiao Yu. Aku akan berbicara dengan ibu. Itu akan baik-baik saja. Ingat, waktu adalah hal yang paling ajaib. Itu dapat mengubah banyak hal di dunia ini, termasuk pikiran orang. Terkadang orang butuh waktu untuk terbiasa dengan ide-ide baru, mengerti. Longchen melihat ke belakang dan memberinya senyum nakal. Mata Longxiao Yu cerah dan dia mengedipkan mata. Dia benar-benar mengerti maksudnya. Pasangan kakak beradik itu tertawa. Dengan beban ini terangkat, Longxiao Yu menjadi lebih hidup. Longchen mulai mengirimkan teknik untuk meyakinkan Nyonya Long secara perlahan tentang ide-ide baru. Kakak, kamu yang terbaik. Seru Longxiao Yu. Longchen tersenyum, tetapi senyum itu agak pahit di dalam. Jika ibunya mengetahui hal ini, apakah dia akan dikutuk sampai mati? Mereka dengan cepat tiba di depan istana Dewa Anggur. Semuanya sama seperti sebelumnya. Pada saat ini, dia melihat murid-murid Dewa Anggur menyapa mereka. Memikirkan bagaimana dia telah menipu anggur dari murid-murid istana Dewa Anggur pertama kali dia datang ke sini, dia merasa malu tetapi juga merasa dekat dengan tempat tersayang ini. Ketika dia melewati gubuk kayu Tukiansyang, dia melihat bahwa si gemuk sebenarnya ada di rumah dan sibuk dengan sesuatu. Hei, gendut, sudah lama sekali. Pakaianmu semakin ketat, Sapa Longchen. Tukiansyang akhirnya menjatuhkan apapun yang dia mainkan dan dengan marah berbalik. Tetapi ketika dia melihat Longchen, dia tertawa. Namun, tawa itu juga dengan cepat berubah. Cepat selesaikan urusanmu. Setelah Anda selesai, kembali dan minum anggur baru saya. Petik 2. Longchen tersenyum. Saya tidak punya urusan apa-apa. Kita bisa minum sekarang. Biarkan aku mencicipi anggurmu yang tiada taraf ini. Longchen sudah lama menghabiskan anggur yang diberikan Tukiansyang terakhir kali. Anggurnya sangat ganas, dan Longchen menyukainya. Jangan bercanda, orang tua dari keluarga surgawi itu telah menunggumu selama tiga hari. Pergi ke sana, Tukiansyang melambai. Longchen terkejut. Orang tua dari keluarga dewa. Siapa itu? Bab 2603 Utusan Keluarga Surgawi. Di rumah imam besar, Longchen melihat seseorang duduk dengan imam besar, dan dia sangat terkejut melihat orang itu. Pil Doyen. Longchen tidak menyangka bahwa orang tua yang disebutkan Tukiansyang sebenarnya adalah Pil Doyen Keluarga Surgawi. Pil Doyen tersenyum. Apakah kamu terkejut? Longchen mengangguk. Ini benar-benar mengejutkan. Ayo, duduk. Hai Prius melambai pada Longchen untuk datang. Longchen kemudian membungkuk sedikit dan duduk. Imam besar dan Pil Doyen mewakili benua surga bela diri dan keluarga dewa, jadi Longchen merasa sedikit tidak nyaman. Tidak perlu merasa terkekang. Saya datang kali ini dengan misi saya sendiri. Tetapi apakah itu berhasil atau tidak, tidak ada hubungannya dengan saya. Saya hanya perlu menyampaikan beberapa kata, kata Pil Doyen. Longchen mengangguk. Pil Doyen, saya sangat menghormati Anda. Tetapi ketika datang ke keluarga dewa, saya benar-benar merasa tidak enak berbicara buruk tentang mereka di depan kalian berdua senior. Petik 2. Hahaha. Imam besar dan Pil Doyen tertawa bersama. Karakter Longchen ini benar-benar langsung. Meskipun dia tidak mengutuk keluarga dewa, itu tidak berbeda dengan jika dia mengutuk mereka. Sama sekali tidak marah, Pil Doyen berkata, Tahukah Anda? Karena Anda, keluarga dewa hampir pergi berperang. Keluarga Long hampir mulai melawan keluarga Ye dan Zhao. Bahkan keluarga Jiang dan Lord Venerate tidak mampu menengahi banyak hal. Pada akhirnya, mereka akhirnya membangunkan Lord Shane yang telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Petik 2. Oh, ada hal seperti itu. Longchen tertarik. Pil Doyen menjelaskan banyak hal dari awal. Pada hari ketika keluarga dewa mundur, keluarga Ye dan Zhao mulai mengumpulkan kekuatan mereka. Meskipun Yang Mulia berkata bahwa segalanya akan berakhir di sana, kedua keluarga itu tidak mau menerimanya. Mereka mengatakan bahwa mereka lebih baik dihukum daripada membiarkan Longchen pergi. Namun, itu bisa dimengerti. Kecambah Soverein keluarga Zhao, Zhao Ritian, telah terbunuh, dan benda suci keluarga Ye telah dihancurkan. Kedua keluarga telah menderita penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tangan Longchen. Keluarga Ye dan Zhao bahkan telah memukul Longchen besar keluarga surgawi dan memberikan suara tentang cara menangani Longchen. Jika pemungutan suara disahkan, keluarga surgawi harus mengerahkan kekuatan penuh mereka untuk membunuh Longchen. Berdasarkan hukum keluarga dewa, bahkan Yang Mulia tidak akan mampu menghentikan hal seperti itu. Keluarga Long berusaha sekuat tenaga menolak ini, tetapi keluarga Ye dan Zhao berjuang sama kerasnya untuk mendorongnya maju. Adapun keluarga Jiang, sekitar setengah dari mereka mendukung pemungutan suara. Bagaimanapun, Longchen telah mempermalukan keluarga surgawi di depan orang-orang dari keluarga surgawi dan benua surga bela diri. Bagi mereka, membunuh Zhao Ritian bukan hanya penghinaan tetapi juga provokasi publik terhadap perang melawan keluarga dewa. Pada saat itu, semua orang dari keluarga surgawi telah dipaksa untuk kembali ke dunia mereka ketika bel besar dipukul. Itu adalah pemanggilan yang mencakup pasukan yang menjaga dunia yin yang dan gunung roh iblis. Oleh karena itu, semua regu yang ditempatkan di berbagai lokasi harus kembali ke keluarga dewa. Setelah itu, semua prajurit memasuki kondisi siap tempur. Kekuatan inti empat keluarga sudah siap untuk bertarung. Ada total 517 orang di antara empat keluarga yang memenuhi syarat untuk memilih. Hasil akhirnya adalah 70 persen mendukung pemungutan suara, dan 30 persen menentangnya. Seluruh keluarga Long memilih tidak, sementara semua orang dari keluarga Zhao dan Ye memilih ia. Adapun keluarga Jiang, mereka awalnya mendukungnya, tetapi ketika Feng Fei memilih tidak, itu mengejutkan beberapa pemilih mereka. Mereka melihat antara Feng Fei dan Jiang Wu Chen. Feng Fei telah menyatakan bahwa meskipun dia membenci Long Chen, kebenaran adalah kebenaran. Long Chen mungkin salah, tetapi Zhao Ritian juga salah. Di jalur bela diri, hidup dan mati tergantung pada takdir, dan yang lemah akan hanyut oleh yang kuat. Sederhananya, seseorang harus bersedia bertaruh dengan hidup mereka. Jika seseorang ingin membunuh, mereka juga harus siap dibunuh. Bagi Feng Fei, mengelut tentang hasil pertempuran seperti itu merupakan aib bagi martabat keluarga dewa. Setelah mengatakan itu, Feng Fei pergi, tetapi kata-katanya menyebabkan beberapa orang dari keluarga Jiang berubah pikiran dan juga memilih tidak. Namun, hasil akhirnya masih 70% persetujuan, jadi tidak masalah. Menurut hukum keluarga dewa, yang mulia harus memimpin pasukan keluarga dewa untuk membantai Long Chen, bahkan jika keluarga dewa harus menyatakan perang melawan benua surga bela diri. Pada saat itu, sebuah suara terdengar. Semua hal harus memiliki gambaran besar yang dipertimbangkan. Kedatangan suara itu menyebabkan ekspresi keluarga Ye dan Zhao berubah. Hal ini sebenarnya telah membangunkan Lord Shane, dan dia segera membatalkan hasil pemungutan suara mereka. Meskipun dia tidak mengatakan bahwa dia secara langsung menentangnya, maksudnya jelas. Dengan keadaan benua surga bela diri saat ini, dengan penjajah di ambang penyerangan, gambaran besarnya adalah yang terpenting. Oleh karena itu, hanya dengan sepatah kata, orang-orang dari keluarga Ye dan Zhao ditekan. Mereka tidak berani melawan perintah Lord Shane. Di sisi lain, orang-orang keluarga Long dipenuhi dengan senyuman. Dalam pertempuran ini, keluarga Long telah keluar lebih dulu. Namun, keadaan sekarang dalam posisi yang canggung. Karena pemukulan bel besar, semua murid keluarga Dewa telah dipanggil kembali. Masalahnya adalah apakah mereka seharusnya mengirim kembali prajurit mereka atau tidak. Beberapa tempat mudah untuk melakukannya, tetapi akan canggung dengan dunia Yin Yang dan Gunung Roh Iblis. Prajurit keluarga Dewa diam-diam pergi, jadi Marsial Heaven Kontinen memandang ini sebagai pengkhianatan. Bisakah pasukan keluarga Dewa benar-benar kembali? Mereka harus mendiskusikan ini terlebih dahulu. Jika mereka ingin melawan para ahli dari dunia lain, keluarga Dewa saja tidak bisa melakukannya, begitu juga para ahli dari benua surga bela diri. Mereka harus bekerja sama. Namun, berpisah itu mudah, tetapi kembali bersama itu sulit. Mempertimbangkan bahwa mereka telah mempertahankan area inti seperti itu dan pergi tanpa sepatah katapun, siapa yang akan mempercayai mereka lagi. Keluarga surgawi terperangkap dalam posisi yang canggung. Faktanya, Yang Mulia telah dengan marah menyatakan bahwa siapapun yang menyebabkan bencana ini harus memperbaikinya sendiri. Dia secara alami marah. Dia telah menyatakan bahwa masalah ini sudah berakhir, tetapi keluarga Zhao dan Ye menolak untuk melepaskannya. Karena itu, dia tidak peduli lagi. Namun, bagaimana mungkin keluarga Zhao dan Ye benar-benar merendahkan wajah mereka untuk meminta maaf kepada benua surga bela diri? Itu tidak mungkin. Mereka tidak melakukan gerakan apapun. Jelas, kedua keluarga itu marah dan malu. Kecambah Soverein keluarga Zhao telah terbunuh, dan benda suci berharga keluarga Ye telah rusak, tetapi mereka tidak memenangkan apapun kembali. Dan sekarang mereka perlu meminta maaf kepada orang lain. Bahkan jika mereka disiksa, mereka tidak akan melakukannya. Akibatnya, masalah ini terus berlanjut sampai sekarang. Pada akhirnya, bahkan Yang Mulia tidak bisa terus mengawasi. Dia tidak bisa memaksa mereka terlalu jauh. Apalagi mereka juga menjadi korban. Tanpa pilihan lain, Yang Mulia telah menebalkan wajahnya dan pergi untuk meminta bantuan dari Pildoyen, memintanya untuk datang ke sini. Jadi, dia ada di sini. Biarkan saya menyatakan posisi saya dengan jelas. Saya hanya bertugas menyampaikan kata-kata. Perasaan apapun yang Anda miliki, keluhan apapun yang Anda miliki, jangan melampiaskannya pada saya. Aku tidak bersalah. Pildoyen mengangkat tangannya dan tertawa. Hanya setelah mendengar semua ini, Longchen mengerti apa yang terjadi dengan keluarga surgawi. Tapi siapa sebenarnya Lord Shane itu? Apakah dia benar-benar ahli yang menakutkan? Peringkat keluarga dewa agak tidak jelas. Namun, karena Pildoyen telah mengatakan semua ini, Longchen merasa agak buruk. Dia tidak bisa menyalahkan Pildoyen. Tetapi setiap kali keluarga surgawi disebutkan, dia benar-benar kesal. Pildoyen, aku tidak merasakan sedikitpun hal negatif tentangmu, kata Longchen dengan canggung. Pildoyen benar-benar memberinya perasaan yang baik. Dia adalah seorang penatua yang layak dihormati. Tanpa bola api surgawi, Huolinger tidak akan berubah. Oleh karena itu, Longchen percaya bahwa Pildoyen benar-benar berbeda dari keluarga surgawi lainnya. Pildoyen, apakah Anda di sini untuk mengatakan bahwa keluarga surgawi ingin bergabung dengan benua surga bela diri melawan penjajah? Tidak, saya hanya bertugas menyampaikan kata-kata. Detailnya harus didiskusikan oleh kalian, kata Pildoyen. Dibahas oleh kami, seperti dalam diriku dan keluarga surgawi. Tidak, meskipun nyali saya tidak kecil, saya tidak akan lari ke keluarga dewa dan membuat diri saya terbunuh, kata Longchen. 70 persen orang yang memiliki otoritas dalam keluarga dewa ingin membunuhnya, jadi pergi ke sana sama saja dengan bunuh diri. Dia tidak begitu bodoh. Imam besar berkata, itulah sebabnya keluarga dewa mengirim Pildoyen. Maksudmu dengan hadiah Pildoyen, keluarga dewa tidak akan berani menyentuhku? Tanya Longchen. Selama Anda tidak membunuh orang secara acak, itu tidak akan menjadi masalah, janji Pildoyen. Sekarang Longchen mengerti. Keluarga dewa sedang mencari jalan keluar dari posisi canggung mereka, dan itu untuk mencari Pildoyen yang memiliki hubungan tertentu dengan imam besar. Mungkin dia adalah satu-satunya dalam keluarga dewa yang dipercaya oleh imam besar. Karena ini, imam besar percaya bahwa dengan Pildoyen, Longchen dapat kembali ke keluarga dewa dengan selamat. Secara teoritis, kedua belah pihak akan mendiskusikan masalah secara setara, jadi mereka harus memilih tempat yang netral untuk mendiskusikan berbagai hal. Tetapi dengan membuat Longchen pergi ke keluarga surgawi, itu membuatnya tampak seolah-olah dia adalah pihak yang lebih lemah yang meminta bantuan, memberikan wajah keluarga surgawi. Inilah yang diinginkan keluarga dewa. Keluarga surgawi menginginkan jalan keluar tanpa kehilangan muka, dan dengan pergi ke keluarga surgawi, Longchen akan mengizinkan orang luar untuk melihat ini sebagai memberikan wajah keluarga surgawi. Bagaimanapun, Longchen telah membunuh Zauritian di depan semua orang, dan keluarga dewa tidak dapat menerima penghinaan ini. Dengan pergi ke keluarga dewa sendiri, dia bisa menyelesaikan konflik ini. Longchen sebenarnya tidak ingin pergi. Namun, tampaknya bahkan Hai Priyes mendukung ini. Apakah itu untuk mengatakan bahwa Imam Besar juga ingin bekerja sama dengan keluarga dewa? Imam Besar memandang Longchen, tetapi dia hanya tertawa. Kamu adalah orang yang bertanggung jawab atas benua surga bela diri. Semua terserah padamu. Tidak peduli keputusan apa yang Anda buat, tulang-tulang tua saya ini akan mendukung Anda. Petik 2 Pil Doyen tiba-tiba berdiri. Aku akan pergi melihat hutan bunga persik milik Imam Besar. Itulah satu-satunya tempat yang belum saya kunjungi di Istana Dewa Anggur. Kalian berdua bisa mengobrol. Pil Doyen pergi, hanya menyisakan Longchen dan Imam Besar yang berbicara. Imam Besar, sejujurnya, aku sangat membenci keluarga dewa. Saya tidak benar-benar ingin bekerja dengan mereka. Mereka tidak dapat diandalkan, kata Longchen. Tapi jauh di lubuk hatimu, kamu merasakan sesuatu yang menarikmu kepada mereka. Bukankah itu sangat kontradiktif? Kata Imam Besar dalam-dalam. Kamu. Anda harus menghadapi apa yang harus Anda hadapi. Apakah Anda menjadi takut sekarang karena Anda hampir mengungkap misteri ini? Kata Imam Besar. Imam Besar, bagaimana kamu tahu? Tanya Longchen, tercengang. Bab 2604 Dorongan Imam Besar. Imam Besar menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu banyak tentang itu, tapi aku tahu tentang perselingkuhan besar yang terjadi dalam keluarga dewa bertahun-tahun yang lalu. Saya juga secara tidak sengaja mendengar ibumu menyebutkan bagaimana Anda datang ke perawatannya. Pada saat itu, saya merasa itu terlalu kebetulan. Waktunya sangat cocok. Jantung Longchen berdebar kencang. Tampaknya Imam Besar tahu tentang asal-usulnya. Suaranya bergetar ketika dia bertanya, Imam Besar, ayah dan ibu kandungku. Apakah mereka masih sehat? Imam Besar memandang Longchen dengan ramah. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, mereka masih memiliki titik lemah yang fatal. Apakah Anda menjadi takut karena Anda tidak mendengar apa yang ingin Anda dengar dalam keluarga dewa? Longchen mengangguk. Dia benar-benar takut. Dia takut bahwa hari dia mengetahui kebenaran akan menjadi hari tragedi. Tragedi yang tidak bisa dia hentikan atau perbaiki. Longchen punya firasat buruk. Selama waktunya di keluarga surgawi, dia tidak merasakan rumah, juga tidak merasakan aura garis keturunan yang akrab. Menurut alasannya, dengan indera seni tubuh hegemon bintang sembilan, tidak mungkin baginya untuk tidak merasakan apapun jika ayah dan ibunya berada di keluarga dewa. Namun, bahkan setelah sekian lama berada di keluarga dewa, dia tidak menemukan satu petunjuk pun. Hatinya tenggelam. Dia merasa takut. Dia takut saat semuanya menjadi jelas, semuanya akan lenyap menjadi asap dan kabut. Alasan lain adalah karena dia tidak cukup kuat. Dia tidak ingin mengekspos dirinya terlalu dini. Siapa yang bisa begitu kejam untuk menggali akar roh, darah roh, dan tulang roh bayi. Meskipun Longchen tidak memiliki anak, dia membayangkan bahwa dia akan menjadi gila jika hal seperti itu terjadi pada anaknya. Itu adalah sesuatu yang bisa dan tidak akan dimaafkan sampai semua orang yang terlibat menderita kematian paling kejam yang bisa dibayangkan. Namun, sepertinya tidak ada hal seperti itu di keluarga dewa. Dengan kata lain, hanya ada satu kemungkinan. Itulah kemungkinan yang paling ditakuti Longchen. Jika hal-hal itu mengungkapkan diri mereka sendiri, maka dia tidak akan bisa bertahan. Dia akan segera membalas dendam. Namun, jika dia tidak cukup kuat, itu akan menjadi bunuh diri. Itulah mengapa Longchen saat ini merasa sangat bertentangan. Dia ingin tahu rahasia asalnya, tetapi dia juga takut untuk mengetahuinya. Jadi Longchen tidak ingin pergi ke keluarga dewa dan secara tidak sengaja mengungkapkan rahasia ini. Karena itu, sekarang Imam Besar menyebutkan topik ini, dia langsung tegang. Dia berharap dengan sepenuh hati bahwa Hai Priyes bisa memberitahunya bahwa ayah dan ibu kandungnya masih hidup. Imam Besar memandang Longchen. Nak, ada banyak aturan di dunia ini yang tidak bisa diubah. Jika seekor ulat ingin keluar dari kepompong dan menjadi kupu-kupu, ia harus menanggung rasa sakit dari transformasi di dalam kepompong. Tidak ada yang bisa membantu Anda. Proses ini sangat penting. Jika ada yang membantu Anda, Anda tidak akan dapat mengalami apa yang perlu Anda alami. Jika kepompong dipatahkan untukmu, ketika kamu melebarkan sayapmu untuk terbang, kamu akan menemukan bahwa sayapmu tidak berdaya. Tidak ada ahli yang dapat berjalan dengan mulus karena tidak dapat menciptakan seorang ahli. Kesulitan dalam perjalananlah yang menjadikan seorang ahli, maka keraguan-raguan Anda akan membuat Anda kehilangan kesempatan itu. Mungkinkah bahkan pada level ini, Anda masih percaya pada keberuntungan. Jika keberuntungan Anda tidak dapat diandalkan, maka andalkan kekuatan Anda. Hadapi apa yang perlu Anda hadapi. Anda tidak bisa lari darinya, jadi berjalanlah ke arahnya dengan berani. Selain itu, menjadi pesimis sekarang agak terlalu dini. Petik 2 Kalimat terakhir itu membawa harapan tak berujung Longchen. Imam besar tampaknya secara samar-samar menunjukkan bahwa segala sesuatunya tidak seburuk yang dia bayangkan. Terima kasih banyak, senior. Longchen membungkuk dalam-dalam. Meskipun dia adalah seorang jenius surgawi yang tak tertandingi di mata orang lain, Longchen memiliki titik lemahnya sendiri. Namun, kata-kata dari imam besar ini membebaskan Longchen dari beban berat. Itu seperti kutukan telah dikeluarkan. Seluruh tubuhnya menjadi lebih ringan, dan dia bahkan merasa udara lebih jernih. Pergi. Lakukan apa yang perlu Anda lakukan. Tulang-tulang tuaku ini bisa bertahan untuk sementara waktu. Anda tidak memiliki kekuatan yang lebih kecil di pihak Anda daripada yang lain, jadi jangan khawatir, kata Hai Priyes. Longchen menganggup dengan penuh terima kasih. Dengan dukungan penuh dari Hai Priyes, dia memiliki banyak kepercayaan diri. Baik. Kemudian tiga hari kemudian, saya akan melakukan perjalanan ke keluarga surgawi dan melihat sikap mereka, kata Longchen. Setelah Longchen pergi, imam besar menatap patung dewa anggur untuk sementara waktu, tampaknya hilang dalam ingatan. Pada akhirnya, dia tersenyum. Seekor singa dari seorang ayah tidak dapat memiliki seekor anjing dari seorang anak laki-laki. Keluarga dewa benar-benar bodoh. Bahkan setelah semua itu, mereka tidak belajar. Mungkinkah ini semua siklus karma? Tao Surgawi benar-benar tidak terduga. Longchen segera pergi menemui ayah dan ibunya setelah meninggalkan imam besar. Kepulangannya membuat mereka berdua senang. Nyonya Long segera mulai bekerja memasak makanan favoritnya. Longchen tiba-tiba teringat kesepakatannya dengan Tukiansyang, dan memanfaatkan waktu sebelum makanan siap untuk pergi menemuinya. Lemak, apakah kamu punya anggur yang enak? Hah, kamu? Longchen tiba-tiba menatap Tukiansyang dengan kaget. Longchen terkejut menemukan bahwa wilayah Tukiansyang juga telah mencapai puncak Netter Passage. Lemak ini telah melewatkan waktu kultifasi emasnya, tetapi basis kultifasinya masih naik dengan gila-gilaan hingga membuat Longchen terpana. He he, kamu kagum, kan? Itu karena saya menerobos penghalang utama di wine dao saya. Secara alami ranah saya juga akan meningkat. Di sini, memiliki beberapa anggur terbaru saya. Terobosan saya baru-baru ini berkaitan dengan anggur ini secara khusus. Anda diberkati untuk memiliki kesempatan untuk mencicipinya. Selain imam besar, tidak ada orang lain yang meminum anggur ini. Tukiansyang sangat bangga dengan anggur baru ini. Bahkan bekas luka di wajahnya tampak mekar. Sejujurnya, aku sangat menyukai anggurmu. Ini sederhana, langsung, dan kuat. Setelah meminumnya, semua anggur lainnya terasa hambar. Saya sudah lama mendambakan lebih, kata Longchen. Anggur Tukiansyang sangat kuat. Itu tidak bisa disebut anggur yang baik, tetapi setelah meminumnya, perasaan agung perlahan akan mengisi dadanya. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa digambarkan oleh Tukiansyang. Ini, minum semangkuk. Tukiansyang memberikan semangkuk anggur ke Longchen. Warnanya merah tua dan bergolak, dan gelembung-gelembung kecil terus-menerus keluar. Gelembung-gelembung ini bahkan memiliki tanda di dalamnya, membuatnya terlihat sangat aneh tetapi juga baru. Anggur yang enak. Aromanya benar-benar terkunci di dalam, dan energi anggur bersirkulasi di dalamnya dalam siklus yang tidak pernah berakhir. Wilayahmu benar-benar telah tumbuh. Longchen melihat anggur dan memuji Tukiansyang. Hanya semangkuk anggur sederhana ini yang menggunakan dao anggur untuk mencerminkan tao surgawi. Keajaiban macam apa yang dialami Tukiansyang hingga menyebabkan wine daonya melambung setinggi itu. Istana Dewa Anggur benar-benar misterius. Berhenti membuang-buang kata dan minumlah, kata Tukiansyang dengan tidak sabar. Longchen mengangkat mangkuk dan minum seteguk. Akibatnya, begitu masuk ke tenggorokannya, dia merasa seperti meledak. Longchen meludahkannya. Seolah siap, Tukiansyang dengan mudah mengelak, dan anggur jatuh ke tanah. Suara mendesis terdengar. Batu bata di lantai memiliki banyak lubang kecil yang terbakar. Setelah itu, batu bata itu sendiri tiba-tiba menyala. Sialan gendut, apa kau menipuku? Ini bukan anggur. Longchen mengamuk. Bahkan suaranya serak setelah itu. Apa jenis anggur ini? Itu lebih seperti lava. Jika itu orang lain, mereka mungkin akan kehilangan nyawa karena seteguk ini. Berhentilah melontarkan omong kosong. Jika Anda terus mengeluh, Anda akan merusak Feng Shui. Tukiansyang tersenyum menghina dan meminum seteguk anggur ini sendiri. Ekspresinya bahkan tidak berkedut. Dia sangat senang dengan dirinya sendiri. Longchen melihat anggur lebih dekat. Melihat gelembung yang tak terhitung jumlahnya, dia menyadari bahwa kekuatan anggur ini terkait dengan mereka. Kali ini, Longchen minum seteguk kecil. Dia merasa seperti sedang meminum lava saat memasuki tenggorokannya. Itu sama menyakitkannya seperti dia menelan jutaan jarum. Ketika anggur akhirnya mencapai perutnya, kekuatannya meledak. Longchen kemudian merasakan seluruh tubuhnya memanas. Dia seperti kepiting rebus. Saat energi anggur yang ganas menyebar, gelombang baru datang. Yang ini agak dingin. Saat itu mengalir melalui tubuhnya yang terbakar, perasaan segar yang tak terlukiskan memenuhi dirinya. Anggur yang enak. Longchen tidak bisa menahan pujiannya. Dengan satu tegukan ini, pori-porinya terbuka penuh, dan yuan spiritualnya terstimulasi. Bahkan kidarahnya mengalir dengan cepat. Hanya dengan satu tegukan, dia langsung memasuki kondisi siap tempur. Tidak perlu pemanasan. Anggur ini benar-benar kuat. Hahaha. Tu Kiansyang tertawa. Hanya imam besar yang pernah meminum anggur ini sebelumnya, bukan karena dia hanya menunjukkannya kepada imam besar, tetapi karena tidak ada orang lain yang tahan meminum anggurnya ini. Seseorang harus memiliki konstitusi yang kuat untuk meminumnya, atau tidak ada bedanya dengan racun. Menjadi seorang ahli itu kesepian, jadi fakta bahwa Longchen bisa minum anggur ini menyenangkan Tu Kiansyang. Dia mengambil kendi dan menuangkan tiga mangkuk lagi. Ketika Tu Kiansyang menuangkan mangkuk keempat, Longchen buru-buru berkata, Anggur ini terlalu ganas. Saya harus segera makan dengan orang tua saya, jadi saya tidak bisa minum terlalu banyak. Longchen merasakan kidarahnya melonjak ke seluruh tubuhnya, hampir ke titik di mana dia tidak bisa mengendalikannya. Lagi dan auranya akan meledak dan dia tidak akan bisa menekannya. Jika itu terjadi, Long Tian Xiao dan Nyonya Long tidak akan mampu menahan tekanan itu. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya Longchen meminum anggur ini. Dia tidak memiliki perlawanan Tu Kiansyang terhadapnya. Bagus, setelah selesai, kita bisa minum sampai kita bahagia, kata Tu Kiansyang. Tu Kiansyang memberi Longchen 10 kendi penuh anggur ini. Ini bukan kendi biasa, mereka berisi ruang raksasa mereka sendiri dan bisa memuat seluruh rumah di dalamnya. Setiap kendi beratnya 5 ton, dan ini semua adalah persediaan Tu Kiansyang. Dia memberikan semuanya kepada Longchen, bahkan membuat Longchen yang tak tahu malu merasa terlalu malu untuk mengambil semuanya. Tu Kiansyang dengan keras kepala mengatakan bahwa dia bisa meminumnya kapanpun dia mau dengan membuat lebih banyak, jadi Longchen harus mengambil semuanya. Begitu dia terbiasa, mereka berdua bisa memiliki kompetisi minum yang nyata. Untuk pembuat anggur yang tiada taranya, melihat orang lain meminum anggur mereka lebih menyenangkan daripada meminumnya sendiri. Tu Kiansyang sangat menyukai Longchen karena Longchen adalah satu-satunya yang menyukai anggurnya. Setelah itu, Longchen kembali ke rumah dan makan bersama keluarganya. Mereka berbicara dan tertawa bahagia. Pada malam hari, Longchen memegang tangan Nyonya Long dan dengan lembut memberitahu dia tentang Long Xiaoyu, memintanya untuk memberi Xiaoyu sedikit lebih banyak ruang. Dia seharusnya tidak membuat Long Xiaoyu merasa seperti sedang tenggelam di Sungai Cinta. Dengan pengingat dari Longchen ini, Nyonya Long juga menyadari bahwa dia agak terlalu keras kepala dengan ingin menjaga Long Xiaoyu di tangannya selamanya. Nyonya Long masuk akal, tetapi saat dia memanjakan dan memanjakan Long Xiaoyu, dia juga menjadi tergantung padanya. Dia sekarang menyadari bahwa Long Xiaoyu bukan lagi anak-anak. Dia telah tumbuh dewasa. Jika dia mencintainya, dia harus memberinya kebebasan. Longchen kemudian menghabiskan tiga hari di Istana Dewa Anggur. Pil Doyen pergi pada hari kedua, kemungkinan besar akan melaporkan hasil misinya kepada keluarga dewa. Setelah tiga hari, Longchen meluruskan emosinya dan berangkat ke keluarga dewa dengan perahu terbang. Namun, begitu dia masuk melalui formasi transportasi mereka, dia dikelilingi oleh banyak ahli. Longchen, sungguh kurang ajar. Kamu berani datang ke keluarga dewa. Seorang pria berwajah dingin menghalangi jalan Longchen. Bab 2605 Pertunjukan Kekuatan Saya selalu kurang ajar. Seluruh benua surga bela diri menyadarinya. Apakah Anda bertindak seperti ini untuk menunjukkan betapa bodohnya Anda? Atau apakah ini hanya manifestasi dari kebodohanmu? Kata Longchen. Pria ini mengenakan jubah perak, jadi kemungkinan besar dia adalah salah satu penjaga kecambah Soverein. Tapi Longchen tidak tahu kecambah Soverein mana yang dia miliki. Teriakan orang itu menarik perhatian para prajurit keluarga surgawi di sekitarnya, dan mereka segera membentuk pengepungan di sekitar Longchen. Ribuan dari mereka memelototi Longchen dengan marah. Jika kamu di sini untuk menunjukkan jalan, selipkan ekormu dan lakukan misimu. Jika tidak, maka nyahlah. Saya belum membunuh siapapun dalam beberapa hari. Saya tidak ingin mulai berbau seperti darah lagi, kata Longchen tidak sabar. Jangan kasar pada tamu kita. Sekelompok orang baru datang, dan pemimpin mereka adalah seseorang yang sangat akrab. Itu adalah penatua surga keluarga panjang, penatua Long. Hanya begitu dia tiba, orang berjubah perak itu mendengus dan pergi. Setelah itu, penatua Long menatap Longchen dengan senyum tipis. Sudah lama kita tidak bertemu. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak ada hal buruk yang terjadi pada tubuhku, tapi aku tidak merasa terlalu bahagia di dalam, kata Longchen ringan. Penatua Long tidak menganggapnya buruk. Dia hanya tertawa dan menunjuk ke Longchen. Mari kita bicara sambil berjalan. Karena penatua Long telah membawa sekelompok ahli dari keluarga Long untuk menemani Longchen, murid-murid lain dari keluarga surgawi menyingkir, tetapi tidak sebelum memelototi Longchen dengan marah, mengungkapkan semua permusuhan mereka. Namun, Longchen bahkan tidak melihat mereka. Aku penasaran, kamu tampak sangat tidak senang. Apakah ada kesalahpahaman? Tanya penatua Long seolah-olah mereka hanya mengobrol dengan gembira. Apakah saya perlu menjelaskannya dengan jelas? Longchen mengerutkan kening. Apakah dia tidak menyadari apa yang telah dilakukan keluarga Long? Penatua Long memandang Longchen. Aku ingat pertama kali kita bertemu, aku sudah memberitahumu bahwa keluarga Long bersedia bekerja sama denganmu. Kerja sama ini untuk berbagi risiko dan keuntungan. Mengapa mencampurkan emosi acak ke dalamnya juga? Petik 2. Longchen menatapnya dan memikirkannya. Ini benar-benar terjadi. Kolaborasinya dengan keluarga Long hanyalah masing-masing pihak mengambil apa yang mereka butuhkan. Keluarga panjang tidak menjanjikan apapun kepadanya, dan dia tidak menjanjikan apapun kepada keluarga panjang. Penatua Long tersenyum dan tiba-tiba beralih ke transmisi spiritual. Longchen, kamu masih terlalu muda, dan kamu bertindak berdasarkan emosimu. Itu adalah pengkhianatan dari tujuan awal kolaborasi kami. Anda terlalu peduli tentang hubungan. Karena legion naga surgawi ke-8, Anda hampir mulai menganggap diri Anda sebagai anggota keluarga surgawi. Biarkan saya memberi Anda beberapa saran pribadi. Jika Anda ingin berkolaborasi dengan keberadaan raksasa, Anda tidak akan pernah bisa menggunakan emosi, karena tidak ada kekuatan besar yang akan membuat keputusan berdasarkan perasaan. Satu-satunya tujuan mereka adalah keuntungan. Jika itu menguntungkan Anda, maka lakukanlah. Jika tidak, maka cabut. Orang yang berdiri di samping mengkritik moral orang dan menyalahkan orang lain adalah sampah yang bodoh. Selain mengutuk orang, mereka tidak memiliki kemampuan. Keluarga panjang tidak berhutang apapun padamu. Juga, Anda tidak berhutang apapun kepada keluarga Long. Masing-masing pihak hanya mendapatkan apa yang mereka inginkan dari pihak lain. Semua orang diuntungkan, kan? Jantung Longchen melonjak. Basis kultifasi Elder Long mungkin tidak tinggi, tetapi dia sangat cerdas. Dia mampu menggunakan sudut pandang penonton untuk melihat sesuatu dengan jelas. Sebelum ini, Longchen marah karena keluarga Long tidak memberinya informasi apapun tentang apa yang terjadi di Starfield Divine World. Namun, sekarang ketika dia memikirkannya, keluarga Long tidak berkewajiban untuk memberitahunya hal-hal itu. Mereka adalah bagian dari keluarga dewa, dan mereka tidak bisa begitu saja mengungkapkan rahasia mereka kepadanya. Tak perlu dikatakan bahwa penatua Long benar-benar terampil. Hanya dengan beberapa kata, dia membuat kemarahan Longchen terhadap keluarga Long menghilang. Terima kasih banyak atas pengingatnya. Longchen mengangguk. Penatua Long tersenyum. Apa yang ada di antara kita tidak lebih dari sebuah kolaborasi yang saling menguntungkan. Tidak perlu terima kasih. Hubungan dengan integritas dan moralitas adalah antara orang-orang individu dan jarang antara sekte dan kekuatan yang sebenarnya. Ingat, jika menyangkut kekuatan besar, hanya keuntungan yang bisa menyatukan mereka. Ketika keuntungan berakhir, begitu juga hubungan. Saya mendengar bahwa Anda sangat dekat dengan sekte Huayun, jadi saya berasumsi bahwa Anda memahami prinsip ini. Jangan pernah menggunakan perasaan ketika datang ke bisnis. Jika tidak, Anda akan menjadi musuh dengan pihak lain. Petik 2. Longchen menganggup dan kemudian menangkupkan tinjunya. Terima kasih banyak atas kebijaksanaan Anda. Junior tercerahkan. Pengingat dari Penatua Long ini sangat berguna bagi Longchen. Fakta bahwa dia akan melakukan ini sambil berdiri dari posisi keluarga Long menunjukkan bahwa dia memiliki intinya sendiri. Dia adalah seorang penatua yang layak dihormati. Penatua Long hanya tersenyum dan tidak menanggapi. Setelah itu, mereka berdua melewati dua formasi transportasi lagi sebelum tiba di sebuah gunung. Ini adalah tempat yang belum pernah Longchen kunjungi sebelumnya. Aku hanya mengirimmu ke sini. Sisa jalan terserah Anda, kata Penatua Long dengan makna ganda. Longchen menganggup dengan ucapan terima kasih dan berjalan menuju gerbang gunung. Ketika dia melewati mereka, dunia berubah, dan jalan lurus muncul membentang menuju puncak gunung. Tiba-tiba, tubuhnya menegang ketika dia melihat bahwa kedua sisi jalan dipenuhi dengan prajurit yang tak terhitung jumlahnya dari keluarga dewa. Prajurit ini semuanya adalah ahli sejati yang telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, mereka semua memegang senjata mereka, niat membunuh memancar dari mereka. Mereka semua ahli di puncak Nether Passage. Apakah ini taktik intimidasi? Cek, betapa tidak dewasanya. Namun, saya tidak punya pilihan selain mengatakan bahwa Anda berhasil, kata Longchen dengan acuh-ta'acuh. Longchen benar-benar terkejut. Jadi para prajurit yang dia lihat di Starfield Divine World hanyalah sebagian kecil dari para prajurit dari keluarga Divine. Kekuatan mereka benar-benar mencengangkan. Namun, kata-kata Longchen menyebabkan wajah pembunuh mereka berkedut. Mereka hampir tersandung. Para prajurit ini memandang Longchen dengan aneh, tetapi mereka tidak mengatakan sepatah katapun. Biasanya, niat membunuh 10 juta ahli sudah cukup untuk membuat seseorang tidak dapat bergerak dari tekanan, tetapi itu tidak berguna melawan Longchen. Sepertinya dia bahkan tidak bisa merasakannya. Mungkin dia telah membunuh begitu banyak orang sehingga dia sudah mati rasa terhadap niat membunuh. Bagaimanapun, Longchen tahu bahwa ini adalah pertunjukan kekuatan dari keluarga surgawi. Mereka ingin menyetrumnya, untuk menunjukkan teror mereka. Karena itu, Longchen mengabaikan mereka. Dia menyombongkan diri melalui formasi mereka, membuat para prajurit ini mengatupkan gigi mereka dengan marah. Tampaknya mereka bukan apa-apa di mata Longchen. Saat berikutnya, senjata keluar dari sarungnya, dan ruang dipadatkan dengan niat membunuh yang membekukan. Namun, ekspresi Longchen tidak berubah. Dia terus berjalan sesuai dengan tempo aslinya. Keluarga dewa benar-benar kuat, tapi aku tidak melihat legion naga langit kedelapan. Sepertinya mereka masih menahan diri. Perasaan surgawi Longchen menyebar, tetapi dia tidak merasakan aura Seng Cheng Feng dan yang lainnya. Namun demikian, jika kamu mencoba menakutiku, maka kamu membuang-buang energimu. Longchen menggelengkan kepalanya. Dia meremehkan cara menangani hal-hal dari keluarga surgawi. Apakah mereka melihatnya sebagai seorang pengecut? Pada saat ini, para prajurit itu bahkan mulai mengedarkan kidarah mereka, meningkatkan aura mereka. Aku memperingatkanmu, jangan mencoba menggunakan akal sehat untuk mengunciku, atau aku akan membantaimu. Jika Anda tidak percaya, silakan dan coba. Ini satu-satunya peringatan saya. Longchen tiba-tiba berhenti dan berbalik ke satu orang di antara kerumunan. Prajurit itu tiba-tiba batuk seteguk darah dan jatuh ke tanah. Yang lain tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka tahu bahwa Longchen telah melakukan sesuatu. Pada saat itu, tampak seolah-olah mereka selangkah lagi dari menyerang dan membunuhnya. Namun, Longchen terus berjalan. Pada akhirnya, para pejuang itu tidak menyerang, dan Longchen mencapai ujung jalan. Saat dia menaiki tangga, bahkan sebelum dia melihat apa yang ada di atas, tekanan jatuh. Batu bata di bawah kakinya hancur, dan itu menyebabkan ekspresi Longchen berubah. Tekanan ini mencoba memaksanya untuk berlutut. Selain itu, ini adalah tekanan garis keturunan, kemungkinan besar kekuatan garis keturunan spesifik dari keluarga surgawi. Marah, Longchen meraung dan meletus dengan ki darahnya sendiri. Raungan naga yang agung bergema di seluruh dunia. Dalam sekejap mata, batu bata di sekitar Longchen meledak, dan sisik naga menutupi tubuhnya. Saat ini, gelombang berwarna darah melonjak di sekelilingnya, menghancurkan tekanan. Baru saat itulah Longchen berhasil mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya. Namun, ini membuatnya semakin marah. Ini adalah istana dengan lebih dari seribu tetua di dalamnya. Semua penatua ini memiliki rune dao surgawi yang berputar di sekitar mereka, tampaknya menjadi satu dengan langit dan bumi. Mereka semua adalah ahli penggabungan surga. Beginilah cara keluarga dewa memperlakukan tamu mereka. Betapa tidak tahu malu, kenapa tidak bertarung saja, Longchen mengutup dan mengeluarkan Efilmon, mengarahkannya ke para tetua itu. Keluarga dewa benar-benar bertindak terlalu jauh, mencoba mempermalukannya. Banyak ahli penggabungan surga ini menggunakan kekuatan garis keturunan mereka untuk menekannya. Bocah nakal. Apakah keluarga dewa benar-benar berusaha untuk bekerja sama dengan orang yang tidak sopan seperti itu? Seorang wanita tua mendengus jijik. Keluarga divine sebenarnya bekerja dengan seseorang yang lebih rendah. Itu bisa dibilang penghinaan terbesar dalam sejarah kita, ejek seorang lelaki tua. Sebagai manusia, dia bahkan tidak memiliki darah manusia. Dia menggunakan darah binatang. Benar-benar keturunan campuran, cibir tetua lainnya. Sama seperti semua orang menghinanya, Longchen bergerak. Longchen tiba tepat di depan orang itu. Dengan tamparan sederhana, wajah sesepu itu menyerah, dan salah satu matanya bahkan terbang keluar. Akibatnya, semua orang tercengang, tidak menyangka Longchen akan berani menyerang di depan banyak orang ini. Selanjutnya, dia tidak terpengaruh oleh semua tekanan garis darah ini. Brute, hadapi kematianmu. Raung tetua yang ditampar itu. Pada saat ini, Longchen langsung menikam Evil Moon melalui dada sesepu itu. Siapa yang berani mencoba menyentuhku? Teriak Longchen. Bab 2606 Tangan Jahat Longchen menyuruh Evil Moon menusuk dada tetua keluarga surgawi. Saat ini, Rune hitam menyala di atas Evil Moon, dipenuhi dengan kekuatan ledakan yang siap untuk dilepaskan kapan saja. Bahkan jika penatua itu adalah ahli penggabungan surga, hidupnya masih di tangan Longchen. Tujuh tetua lainnya hanya beberapa meter dari Longchen, tetapi mereka tiba-tiba berhenti, tidak berani menyerang. Meskipun mereka membenci Longchen, mereka tahu bahwa dia adalah orang gila. Dia bahkan telah membunuh kecambah Soverein, jadi dia tidak akan takut membunuh salah satu tetua penggabungan surga mereka. Faktanya, penatua ini milik keluarga Zhao, jadi dia secara alami membenci Longchen sampai ke tulang. Pihak mereka sejak awal sangat tidak ingin Longchen diundang ke sini untuk mengobrol. Namun, dia tidak pernah bermimpi bahwa Longchen akan dapat mengabaikan tekanan garis keturunan mereka dengan Azurade Dragon Battle Armor. Dia juga yang tidak beruntung karena berdiri paling dekat dengan Longchen. Enyah, Longchen menggonggong pada para tetua lainnya. Dia kemudian memutar tetua yang tidak beruntung itu, memaksa para tetua itu kembali. Longchen, cepat dan lepaskan penatua Zhao Xing. Raung para tetua itu. Sebagai tanggapan, Longchen menamparkan penatua di tangannya 36 kali, dan ini terjadi dalam sekejap mata. Tidak ada orang lain yang mampu menamparkan wajah seseorang dengan begitu mulus, bahkan seorang penguasa pun tidak. Setelah semua tamparan itu, penatua itu jatuh pingsan, dan kepalanya tidak lagi dalam bentuk yang semestinya. Wajahnya sudah tidak bisa dikenali lagi. Di sisi lain, niat membunuh Longchen melonjak. Menyebutnya belas teran sama saja menghina orang tuanya. Setelah menyelesaikan tamparannya, bukannya meredam amarahnya, cahaya Efil Moon tiba-tiba tumbuh. Berhenti. Berbagai penatua berpikir bahwa segalanya akan berubah menjadi negosiasi setelah tamparan Longchen dilakukan, tetapi Longchen benar-benar keluar dari penalaran konvensional. Dia akan membunuh sanderanya. Tiba-tiba, ruang berputar. Saat kekuatan Efil Moon meletus, sesepuh menghilang. Semua orang terkejut dan menoleh ke depan alun-alun untuk melihat sekelompok orang baru. Pemimpin mereka adalah seorang pria parubaya berwajah persegi dengan jubah ungu emas. Dia mengenakan mahkota dan sabuk giyok. Tanda Divine berkedip di matanya setiap kali dia berkedip. Ketika dia tiba, rasanya seperti ruang waktu telah diambil alih. Seolah-olah semua fluktuasi di dalam langit dan bumi hanya ada untuknya. Hukum dunia tampaknya berputar di sekelilingnya. Ini adalah ahli yang menakutkan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata sederhana. Dia memegang penatua yang akan dibunuh Longchen. Salam, Yang Mulia. Semua tetua membungkuk ke arahnya. Ini adalah Lord Venerate keluarga surgawi. Di sampingnya ada beberapa lusin orang yang ikut bersamanya. Di antara mereka adalah Feng Fei, Long Aotian, Ye Liang Chen, dan Jiang Wu Chen. Pada saat ini, Feng Fei menatap Longchen tanpa ekspresi. Itu bukan ekspresi kebencian, juga bukan keramahan. Dia masih sama dengan Feng Fei yang arogan. Adapun Long Aotian, dia agak dingin, hanya menatap Longchen dengan acuh-ta'acuh. Ekspresinya tidak mengungkapkan apapun, tetapi ada rasa dingin di matanya. Tindakan Longchen terakhir kali sangat tidak memuaskan baginya. Dia telah dikirim untuk membantu Longchen, tetapi Longchen memperlakukannya sebagai musuh. Selanjutnya, untuk beberapa alasan, Long Aotian merasa tidak nyaman dengan Longchen, dan ini membuatnya semakin tidak menyukai Longchen. Meskipun keluarga Long berharap dia memiliki hubungan yang baik dengan Longchen dan menariknya ke pihak mereka, Long Aotian sangat tidak senang dengan perintah itu, terutama mengingat Longchen telah mengorbankan wajah keluarga dewa. Namun, karena Long Aotian berdiri di sisi keluarga Long, dia tidak bisa mendorong Longchen pergi. Jadi dia tidak menunjukkan kebaikan atau kebencian terhadap Longchen. Adapun Ye Liang Chen dan Jiang Wu Chen, tatapan mereka setajam pedang. Mereka jelas dipenuhi dengan permusuhan terhadap Longchen, terutama Ye Liang Chen yang tidak repot-repot menyembunyikan niat membunuhnya. Terakhir kali, dia tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya, membiarkan Longchen menjadi sorotan. Pertempuran itu telah memungkinkan ketenaran Longchen melambung. Para ahli selalu menginjak-injak mayat dan martabat orang lain untuk maju. Tapi tidak ada yang mau menjadi batu loncatan orang lain, apalagi orang seperti Ye Liang Chen dan Jiang Wu Chen. Bagi Ye Liang Chen khususnya, terjebak oleh Huolinger dan bahkan tidak berhasil melakukan bentrokan langsung dengan Longchen adalah penghinaan. Di dunia luar, tampaknya dia dan Jiang Wu Chen telah bergandengan tangan dan masih belum berhasil menandingi Longchen. Itu membuatnya gila. Keluarga Ye telah habis-habisan untuk memaksa Martial Heaven Alliance untuk membayar, tetapi Lord Shane telah menekan banyak hal, jadi Ye Liang Chen tidak punya pilihan lain selain untuk sementara menekan amarahnya. Eksekusi surga, orang ini telah melanggar tabu keluarga dewa dan kehilangan muka kita. Anda harus tahu apa yang harus dilakukan, kata Yang Mulia. Suaranya dalam dan kuat. Murid mengerti, saya akan segera mengaktifkan peti mati eksekusi. Seseorang di belakang Lord Venerate melangkah. Kulit orang ini pucat, dan suaranya lembut, hampir seperti suara wanita. Selain itu, tubuhnya ramping, dan auranya juga berada di sisiin. Begitu dia berbicara, Long Chen gemetar. Dia menatap kaget pada pria itu. Pria itu mengulurkan tangan untuk meraih penatua ketika dia merasakan reaksi Long Chen, jadi dia berbalik untuk menatapnya. Tatapannya seram seperti ular beludak. Selanjutnya, auranya benar-benar aneh. Dia seperti roh dari dunia bawah yang datang untuk menuai kehidupan orang. Jantung Long Chen berdebar kencang. Itu dia, pasti dia. Suara ini dan tangannya yang ramping identik. Long Chen telah melihat sepasang tangan kejam itu mengambil darah roh, akar roh, dan tulang rohnya. Dia telah melihatnya di Future Lake saat itu, dan dia tidak akan pernah bisa melupakannya. Long Chen, tenang. Suara Evil Moon bergema di benak Long Chen, membangunkannya dari keterkejutan dan kemarahannya. Apa? Apakah Anda tahu saya? Tanya pria aneh itu. Long Chen menekan amarahnya dan dengan dingin berkata, Ya, tentu saja aku tahu Al Gojo keluarga Dewa. Saya sudah lama mendengar bahwa Anda adalah pembunuh berdarah dan tanpa ampun. Ye Yao Chen membesarkanmu ketika aku berada di depan dunia Yin Yang. Namun, saya tidak menyangka bahwa keberadaan yang mengilhami teror pada orang-orang ini sebenarnya adalah seseorang yang bukan pria atau wanita. Pada saat ini, setiap ahli yang hadir menghirup udara dingin. Mereka menatap Heaven Executioner, menunggu reaksinya. Eksekutor Surga. Ini bukan nama tapi gelar. Itu adalah tingkat otoritas tertinggi dalam divisi penegakan hukum keluarga surgawi. The Heaven Executioner adalah eksistensi yang ditakuti oleh hampir semua anggota keluarga Dewa. Dia disebut berdarah dingin, tanpa ampun, dan sangat kejam karena dia memiliki keinginan yang hampir menyimpang untuk disiksa. Semua orang yang telah jatuh ke tangannya menyesal dilahirkan di dunia ini. The Heaven Executioner memiliki keinginan yang aneh ketika datang ke tubuh manusia, terutama pada mereka yang memiliki kemampuan khusus. Dikatakan bahwa kamar pribadinya dipenuhi dengan organ orang. Orang-orang yang telah dieksekusi oleh keluarga Dewa semuanya, dipelajari olehnya. Selain beberapa orang yang bisa dihitung, semua orang di keluarga Dewa takut akan keberadaan jahat ini. Karenanya, bagi Longchen untuk memanggilnya bukan pria atau wanita yang mengejutkan mereka semua. Pada saat yang sama, beberapa orang merasa kagum karena dia berani mengucapkan kata-kata yang tidak berani mereka katakan. Anak kecil, aku sangat tertarik padamu. The Heaven Executioner tersenyum. Dia membawa pergi Penatua dan menghilang. Yang mulia, Penatua Zhao Xing hanya diliputi oleh kemarahan sesaat. Kata-katanya sedikit emosional. Tapi Longchen, kepala keluarga Zhao segera berbicara untuk belas kasihan elder Zhao Xing. Faktanya, bahkan kepala keluarga tidak dapat menyinggung eksekutor surga, karena menjadi sasarannya sangat menakutkan. Ketakutan mereka terhadapnya bahkan melebihi ketakutan mereka terhadap yang mulia. Oleh karena itu, kepala keluarga Zhao hanya angkat bicara setelah Al Gojo surga pergi. Adapun peti mati eksekusi, itu adalah hukuman mati paling manusiawi dari keluarga Dewa. Seseorang akan memiliki jiwa mereka perlahan padam di dalam. Mereka akan jatuh pingsan dan tidak merasakan sakit sedikitpun. Penatua Zhao Xing mengabaikan perintah Tuan Suci. Kematian terlalu mudah baginya. Orang-orang yang sebelumnya menghina Longchen dapat pergi menemui eksekutor surga sendiri untuk hukuman cambuk. Lord Venerate melambaikan tangannya, mengabaikan permohonan kepala keluarga Zhao. Orang-orang yang sebelumnya menghina Longchen semuanya menjadi pucat. Mereka tidak berani mengatakan apa-apa, jadi mereka pergi tanpa sepatah katapun. Ekspresi tetua lainnya juga berubah. Yang mulia benar-benar marah. Dia telah membunuh satu penatua dan menghukum lusinan lainnya. Karena itu, semua orang diam. Beberapa orang bersuka cita karena mereka tidak mengatakan apa-apa. Seperti yang diharapkan, malapetaka datang dari mulut. Pada saat ini, ekspresi kepala keluarga Zhao jelek, tetapi dia hanya bisa duduk kembali. Dia kemudian memelototi Longchen dengan dendam yang hampir berubah menjadi solid. Apakah Anda memiliki keluhan tentang bagaimana saya menangani sesuatu? Lord Venerate menoleh ke Longchen, berbicara dengan sangat sopan. Ini mengejutkan semua orang. Longchen menyingkirkan Evil Moon dan tersenyum. Pekerjaan yang baik. Pertama unjuk kekuatan, dan kemudian membunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Tidak hanya itu, Anda juga membunuh dua burung dengan satu batu. Bagaimana saya bisa memiliki keluhan? Petik 2. Bagaimana mungkin Longchen tidak melihat niat yang mulia? Yang mulia pasti sudah ada di sini sejak awal. Mengapa dia menunggu sampai Longchen hendak membunuh sesepu itu? Itu karena jika Longchen membunuhnya, itu akan kehilangan wajah keluarga surgawi. Tetapi dengan melakukannya sendiri, dia menunjukkan kekuatan, bukan kepada Longchen, tetapi kepada tetua lainnya dari keluarga surgawi. Pada dasarnya, dia juga menggunakan Longchen. Wakil penatua keluarga panjang menggelengkan kepalanya. Longchen masih terlalu muda. Bagaimana dia bisa langsung mengatakan kata-kata seperti itu? Apakah ini tidak memprovokasi Yang Mulia? Namun, tanpa diduga, Yang Mulia tersenyum. Selama kamu bisa melihat ketulusanku, maka tidak apa-apa. Mengapa kita tidak memiliki percakapan yang layak sekarang? Petik 2. Bab 2607 Area Paling Menakutkan Longchen tidak menyangka Lord Venerate bertindak begitu sopan. Namun, mengingat bahwa Longchen mewakili benua surga beladiri dengan Istana Dewa Anggur, Istana Abadi Musik Ilusi, Istana S-Surgawi, dan Aliansi Surga Beladiri, statusnya telah benar-benar mencapai tingkat itu, bahkan jika basis kultivasinya belum. Oleh karena itu, dia memenuhi syarat untuk berbicara setara dengan Lord Venerate keluarga surgawi. Longchen memikirkan kata-kata Penatua Long. Jika itu menguntungkan baginya, maka mereka bisa bicara. Tidak perlu membicarakan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan keuntungan. Setelah itu, Longchen mengangguk. Tentu saja, benua surga beladiri menghadapi kesengsaraan, jadi kita harus bersatu melawan musuh bersama kita. Petik 2. Yang Mulia Tersenyum Bagus. Rencana untuk mempertahankan benua surga beladiri dapat didiskusikan dengan Anda dan empat kepala keluarga. Adapun detailnya, Anda bisa mendiskusikannya secara perlahan. Petik 2. Tanpa diduga, setelah mengatakan itu, Yang Mulia menghilang begitu saja. Longchen awalnya bingung, tetapi kemudian dia mengerti. Jika dia adalah imam besar, maka Yang Mulia secara alami harus mendiskusikan berbagai hal sendiri. Namun, dia adalah Longchen. Jika Yang Mulia datang untuk berbicara dengannya, itu akan menurunkan senioritasnya. Secara teoritis, yang paling cocok untuk mendiskusikan hal ini dengan Longchen adalah Fengfei, Long Aotian, Ye Liangchen, dan Jiangwu Chen. Tetapi tiga dari mereka memiliki konflik ekstrim dengannya. Mereka mungkin akan mulai berkelahi bahkan sebelum mereka selesai mendiskusikan berbagai hal, jadi Yang Mulia menyerahkan diskusi ini kepada empat kepala keluarga. Meskipun kepala keluarga Zhao dan Ye merasa benci pada Longchen, mengingat Yang Mulia baru saja membunuh salah satu sesepuh penting keluarga Zhao sudah cukup untuk mengguncang mereka. Paling-paling, mereka hanya akan mengungkapkan beberapa ketidakpuasan. Mereka tidak akan berani melangkah lebih jauh. Sebuah meja diatur di dalam istana. Setelah itu, keempat keluarga mengirim masing-masing satu orang. Namun, itu bukan kepala keluarga mereka, tetapi perwakilan mereka. Perwakilan keluarga Long adalah wakil penatua. Dia memiliki senyum di matanya saat dia melihat Longchen. Perwakilan dari keluarga Jiang, Zhao, dan Ye juga duduk di meja. Saat ini, semua orang di istana terdiam. Suasana menjadi sangat tegang. Longchen duduk, juga tidak mengatakan apa-apa. Meskipun dia tidak berpengalaman dalam negosiasi, dia tahu bahwa inisiatif ada di tangannya. Tidak perlu terburu-buru. Dengan mereka semua diam, Longchen langsung menutup matanya, menunggu seseorang kehilangan kesabaran terlebih dahulu. Keheningan berlangsung selama satu batang dupa penuh sebelum pihak keluarga dewa kehilangan kesabaran. Perwakilan keluarga Jiang berkata, Longchen, mari kita bahas situasi saat ini di benua surga Beladiri. Anda harus tahu mengapa para jenius surgawi benua surga Beladiri masih belum membuat terobosan ke alam penggabungan surga, benar. Petik 2 Longchen membuka matanya dan tanpa emosi berkata, bulu surgawi taois berkata bahwa kita sedang menunggu ki dari dunia lain untuk memasuki benua surga Beladiri. Setelah semua hukum mereka tercampur, kita bisa membuat terobosan. Pada saat itu, kita tidak perlu takut pada hukum mereka. Penatua keluarga Jiang mengangguk. Benar, sebenarnya, kami dan para ahli dari dunia lain sedang menunggu kesempatan ini. Jika mereka ingin memasuki benua surga Beladiri, mereka harus menunggu hukum dunia mereka bercampur dengan hukum benua surga Beladiri. Pada saat itu, mereka dapat bergabung dengan tao surgawi. Dengan begitu, mereka dapat dengan bebas berjalan di atas benua tanpa ditolak oleh hukum benua. Maka tidak ada yang akan dibatasi, dan perang yang sebenarnya akan dimulai. Saya mendengar bahwa teman Anda memasuki pemakaman Dewa Rusak dan membuka gerbang ke kota kematian yang membenci, menyebabkan kiroh kematian di dalam dilepaskan ke benua itu. Apakah Anda tahu bahwa ini membuka saluran lain untuk musuh benua surga Beladiri? Belokan terakhir itu cukup tajam. Dia berhasil mengubah masalah Resenful Deat City menjadi senjata tajam. Dengan mengatakan bahwa itu dilakukan oleh teman Longchen, dia juga menarik Longchen di bawah beban tanggung jawab hal seperti itu. Longchen mencibir, sungguh menggelikan. Bahkan jika Monian tidak memasuki kota kematian yang membenci, apakah kota kematian yang membenci tidak akan menyerang benua? Itu tidak masuk akal. Resenful Deat City tetap terisolasi dari Marsial Heaven Kontinen sepanjang waktu. Jika seseorang tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi mereka, mengapa mereka menyerang? Apakah Anda mencoba menghindari tanggung jawab? Tanya perwakilan keluarga Zhao. Longchen terkejut mendengar ini. Sepertinya mereka tidak tahu bahwa dia telah memasuki Resenful Deat City. Dengan kata lain, jalan rusak tidak sepenuhnya bersekutu dengan keluarga surgawi. Mereka tidak saling berbagi informasi satu sama lain. Ini penasaran. Apa? Anda tidak bisa menjelaskan diri sendiri. Kamu bahkan tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk berani menerima tanggung jawab atas tindakanmu sendiri. Perwakilan keluarga Zhao mulai menekan serangan, berpikir bahwa Longchen dibuat terdiam oleh pertanyaan ini. Longchen melengkungkan bibirnya. Di dunia ini, tidak ada yang tidak berani saya lakukan, juga tidak ada tanggung jawab yang belum saya ambil. Jangan gunakan kepalamu yang tidak punya otak untuk menghakimiku. Itu hanya akan menunjukkan ketidaktahuan dan ketidakdewasaan Anda sendiri. Adapun apakah Resenful Deat City akan menyerang benua surga bela diri atau tidak, jika Anda tidak tahu jawabannya, Anda dapat bertanya kepada yang mulia. Tanyakan padanya di mana medan perang dari era kegelapan terakhir terjadi, dan kemudian kita bisa bicara lagi. Para sesepuh bingung. Tapi sementara ekspresi keempat kepala keluarga tidak berubah, ada sedikit perubahan pada tatapan mereka. Longchen melihat bahwa mereka jelas tahu sesuatu. Dengan kata lain, bahkan di antara keluarga dewa, hanya kepala keluarga yang memenuhi syarat untuk mengetahui rahasia ini. Empat perwakilan tidak tahu. Kemana Anda mencoba menyaret percakapan ini? Jangan mengubah topik pembicaraan, dengus perwakilan keluarga Zhao. Longchen dengan jijik berkata, sepertinya hubunganmu dengan jalur korup belum berkembang ke titik ini. Apakah mereka tidak memberi tahu Anda tentang bagaimana saya memasuki kota kematian yang dibenci dan bertemu Soverein Siang? Petik 2 Apa? Semua ahli terangkat, menatapnya dengan kaget. Yang berdaulat Siang. Longchen telah melihat Soverein Siang. Jika ada orang lain yang mengatakan itu, orang hanya akan mengejek mereka. Tapi Longchen adalah seseorang yang Soverein Moli panggil saudara, jadi mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Feng Fei, Ye Liang Chen, dan Jiang Wu Chen dipenuhi dengan keterkejutan. Ye Liang Chen khususnya dipenuhi dengan rasa iri. Bagaimana Longchen bisa bertemu dengan dua penguasa yang berbeda? Mereka adalah eksistensi terkuat dan paling misterius dari benua surga bela diri. Mereka memiliki banyak rahasia. Oleh karena itu, ahli manapun akan merindukan kehormatan untuk melihatnya. Jika orang lain tahu bahwa Longchen telah melihat empat dari lima penguasa, tidak diketahui apakah orang-orang ini akan mati karena shock atau tidak. Mungkin Ye Liang Chen bahkan akan mati karena marah, kan? Bahkan Long Aotian yang tanpa ekspresi pun berkedut. Keberuntungan Longchen benar-benar menantang surga. Yang lain tidak punya pilihan selain cemburu. Saya juga menolak untuk percaya bahwa keluarga surgawi tidak tahu asal-usul kota Imortal Ascension, tambah Longchen. Berbagai sesepuh melihat sekeliling, bingung. Mereka tidak tahu apa artinya itu. Mereka benar-benar tidak tahu tentang rahasia Resenful Deat City. Ini adalah tanah terlarang dengan banyak karma bercampur di dalamnya, sehingga bahkan kepala keluarga hanya tahu sedikit. Jangan mempersulit mereka. Kepala keluarga Long akhirnya angkat bicara. Kepala keluarga Long adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih dan begitu banyak kerutan sehingga sepertinya dia tidak bisa membuka matanya. Namun, suaranya masih kuat, berdering seperti drum. Itu tidak menunjukkan tanda-tanda usia tua. Mendengar ini, Longchen menganggup dan kembali ke perwakilan keluarga Sao. Karena kamu tidak tahu rahasia Resenful Deat City, jangan salahkan orang lain secara sembarangan. Juga, saya akan meminta Anda untuk tidak memasang ekspresi seperti itu di depan saya. Pada jarak ini, saya khawatir saya tidak akan bisa menahan diri untuk menamparkan Anda. Petik 2. Ekspresi perwakilan itu berubah, dan urat muncul di dahinya. Namun, dia yang paling dekat dengan Longchen dan benar-benar takut Longchen tiba-tiba menamparnya. Teknik surgawi Longchen itu adalah sesuatu yang dia ragukan bisa dia hindari. Kecuali dia dalam perhatian penuh, tidak mungkin dia bisa memblokir serangan ini tanpa niat membunuh. Pada saat dia bereaksi, itu sudah berakhir. Jika itu pukulan atau tendangan, maka baiklah. Tapi tamparan adalah serangan yang paling memalukan. Dipukul akan membuatnya merasa lebih buruk daripada dibunuh. Yang mulia meminta Anda untuk mendiskusikan berbagai hal dengan saya, bukan menginterogasi saya. Anda tidak di atas saya. Juga, saya akan mengingatkan Anda bahwa jika Anda menolak untuk bekerja dengan kami, kedua belah pihak akan menderita. Saya telah memberi Anda cukup wajah dengan datang ke sini, menunjukkan kepada Anda ketulusan dari benua surga bela diri, dan yang mulia juga telah mengungkapkan ketulusan yang tepat. Saya berharap bahwa beberapa orang buta tidak akan merusak masalah besar ini. Jika Anda benar-benar ingin membahas ini, kita bisa mendiskusikannya dengan baik. Jika tidak, kita dapat berpisah dan tidak membuang waktu berharga satu sama lain, kata Longchen dengan dingin. Mereka mengatakan bahwa itu adalah diskusi, tetapi begitu dimulai, itu menjadi interogasi. Itu benar-benar membuat Longchen marah. Keluarga surgawi benar-benar tidak efisien. Akibatnya, perwakilan keluarga Zhao terdiam, dan yang lainnya menatap wakil penatua keluarga panjang. Dia akhirnya berkata, Longchen, situasi benua surga bela diri saat ini sangat mengkhawatirkan. Sudah ada Yin Yang Walt dan Devil Spirit Mountain, tapi sekarang Resenful Deat City telah ditambahkan ke persamaan. Sebenarnya, keluarga Dewa telah menjaga medan perang kuno selama ini. Itu juga merupakan pintu masuk ke dunia lain, tetapi tingkat bahaya di sana jauh melampaui tiga lainnya. Akhir-akhir ini, kami telah bertarung dengan begitu banyak binatang iblis yang mulai membebani kami. Selanjutnya, saluran yang menghubungkan medan perang kuno ke benua surga bela diri awalnya disembunyikan oleh formasi yang kami siapkan, tetapi entah bagaimana itu rusak. Saluran ini juga akan segera dibuka. Longchen mengangguk. Dia telah pergi ke medan perang kuno sebelumnya. Medan perang itu telah meninggalkan kesan mendalam padanya. Pertempuran antara para ahli di zaman itu telah meninggalkan lubang dan celah yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan yang terus ada. Keinginan mereka belum memudar bahkan setelah sekian lama. Selanjutnya, ada saluran lain yang menghubungkan medan perang kuno ke tempat antara wilayah Suan Timur dan wilayah Suan Selatan. Longchen telah pergi ke sana sebelumnya sebagai jalan pintas ke istana surga Wiskayut. Dia telah mendengar beberapa raungan yang menakutkan ketika dia melewati sana. Empat area ini sebenarnya bukan yang paling menakutkan. Area paling berbahaya adalah cincin laut surga bela diri. Anda seharusnya pernah mendengar tentang gelang penghancur surga, kan? Kata wakil penatua panjang dengan serius. Bab 2608 Negosiasi Saya telah mendengar bahwa legenda mengatakan itu tersembunyi di bawah cincin laut surga bela diri. Tapi saya tidak pernah berhasil memastikan apakah itu benar atau tidak, kata Longchen. Longchen meragukan keberadaan gelang penghancur surga. Benda suci apa yang begitu besar, itu terlalu berlebihan. Selanjutnya, apapun tentang gelang penghancur surga hanya ada dalam legenda. Ada berbagai macam rumor liar tentang hal itu, dan tidak ada informasi yang dapat dipercaya. Gelang penghancur surga benar-benar ada. Itu juga mengapa ras manusia hanya bisa mengintimidasi tapi tidak bisa membasmi ras iblis laut. Gelang penghancur surga terletak di bagian bawah cincin laut surga bela diri. Rahasia yang terkandung di dalamnya hanya diketahui oleh ras iblis laut. Tapi sekarang pewaris terkuat dari ras ular laut enam tanduk telah dibunuh olehmu, ras iblis laut telah sepenuhnya diprovokasi, kata perwakilan keluarga Ye. Longchen menyela, kamu benar-benar memiliki wajah untuk mengemukakan masalah itu. Jika bukan karena bantuanmu, apakah dia akan dibunuh olehku? Perwakilan keluarga Ye menyalak, itu benar-benar tidak terduga. Orang yang memulai sesuatu adalah Ye Ming. Longchen dengan tidak sabar melambaikan tangannya. Jangan bicara tentang omong kosong yang tidak berarti itu. Kami bisa menjadi sederhana dan ringkas alih-alih Anda terus-menerus mencoba menyalahkan saya atas omong kosong. 2. Perwakilan keluarga Ye benar-benar berani untuk mencoba menyalahkan Longchen sekali lagi, membuatnya seolah-olah dia adalah seorang penjahat. Tapi setelah skakmat, perwakilan mereka duduk dengan marah. Wakil penatua panjang mengambil alih. Ras iblis laut sangat misterius. Selain itu, mereka tidak pernah mengungkapkan kekuatan penuh mereka, jadi kami juga tidak tahu apakah mereka dapat mengontrol kekuatan gelang penghancur surga atau tidak. Inilah sebabnya mengapa kita tidak boleh gegabuh dalam menghadapi mereka. Mereka adalah keberadaan yang paling mengkhawatirkan bagi kita. Ras iblis laut dulu memiliki beberapa hubungan berkelanjutan dengan keluarga surgawi kita, tetapi sejak bulu surgawi tauis membunuh salah satu ahli mereka, mereka menjadi diam. Ini bukan firasat yang bagus. Jika mereka adalah momok, mengapa tidak bergabung dan membasmi mereka sekarang? Tanya Longchen. Kamu mengatakannya dengan sangat sederhana. Apakah Anda tahu seberapa kuat mereka? Apakah Anda tahu bahwa mereka sangat mungkin memiliki keberadaan yang dapat menandingi yang mulia? Dengus perwakilan keluarga Ye. Bodoh? Jika kamu tidak mencoba, bagaimana kamu akan tahu apakah mereka berpura-pura atau tidak? Apakah Anda pikir menyemburkan omong kosong di sini akan memungkinkan Anda untuk mengetahui kekuatan mereka yang sebenarnya? Apa kepalamu tidak punya otak? Balas Longchen. Kamu berhenti. Wakil penatua panjang buru-buru menyelah sekali lagi. Mari kita bicara secara spesifik. Kami masih berharap untuk menenangkan ras iblis laut sebelum itu terjadi. Keluarga surgawi akan mendiskusikan hal ini dengan mereka. Namun, Longchen, Anda mungkin harus berkorban sedikit. Petik 2. Mengorbankan apa? Apakah Anda ingin saya meminta maaf kepada mereka? Itu tidak mungkin. Longchen langsung menolak. Dia ingin memusnahkan mereka. Jadi bagaimana dia bisa meminta maaf kepada mereka? Tentu saja Anda tidak perlu meminta maaf secara pribadi. Yang harus Anda lakukan adalah mengeluarkan desas-desus, membiarkan ras iblis laut keluar dari situasi memalukan mereka. Selama Anda tidak mengekspos desas-desus itu, itu akan baik-baik saja, kata wakil penatua panjang. Longchen memikirkannya. Ketika datang ke ras iblis laut, tidak mungkin bagi saya untuk bekerja sama dengan mereka. Karena cepat atau lambat, saya akan memusnahkan mereka. Kata-kata ini menyebabkan ekspresi para ahli ini berubah. Itu benar-benar klaim karena bahkan keluarga dewa pun tidak akan berani membuat pernyataan seperti itu. Wakil penatua panjang berkata, itu adalah sesuatu untuk masa depan. Karena ras iblis laut juga merupakan salah satu eksistensi yang hidup di benua surga bela diri. Jika benua surga bela diri dihancurkan, mereka akan kehilangan rumah mereka juga. Mereka tidak akan hanya menonton saat benua dihancurkan. Namun, kita harus mencegah mereka mengambil keuntungan. Jika mereka melancarkan serangan saat kita terluka para akibat perang, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Kata-katanya jelas. Jika Long Chen ingin melawan ras iblis laut, maka tidak ada yang akan mengganggunya. Namun, waktu itu penting. Paling tidak, sekarang bukan waktunya. Long Chen mengangkat bahu. Jika Anda meminta saya untuk mengambil langkah mundur ketika datang ke mereka, saya tidak melakukannya. Tapi aku tidak pernah peduli dengan rumor yang menyebar ke seluruh dunia. Hanya saja jika ras iblis laut tiba-tiba muncul di hadapanku, nah, emosiku tidak terlalu bagus. Saya akan melakukan apa yang harus saya lakukan. Long Chen tidak membuat janji ketika datang ke ras iblis laut. Jika keluarga dewa ingin menarik mereka, maka baiklah. Tapi dia tidak akan menjadi bagian dari itu. Jika ras iblis laut benar-benar berpikir bahwa dia takut pada mereka, maka Long Chen tidak keberatan memberi mereka pelajaran. Begitu dia menamparkan mereka sampai mati, keluarga dewa seharusnya tidak menyalahkannya. Wakil Penatua Panjang tersenyum pahit. Karakter Long Chen ini benar-benar tangguh. Dia menolak untuk mengambil satu langkah mundur. Penatua Long, selama waktu normal, ketika menyangkut masalah pribadi kita, mungkin aku bisa memberimu wajah dan membuat sedikit konsesi. Tapi sekarang, Anda mewakili keluarga surgawi, dan saya mewakili aliansi surga bela diri. Tidak ada yang pribadi tentang diskusi ini, kata Long Chen. Wakil Penatua Panjang mengangguk, tidak tersinggung. Kalau begitu mari kita bahas pil-fali selanjutnya. Mereka memiliki warisan para dewa, dan sementara mereka tampaknya hanya menjadi tempat pemurnian dan penjualan pil, sebenarnya, mereka juga memiliki kekuatan yang sangat besar. Peripil Yu King Suan khususnya telah menjadi putri surgawi. Dia telah menerima berkah dewa dan kekuatannya tak terduga. Begitu dia mengaktifkan cahaya kepercayaan, kekuatannya akan mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Jika kita ingin melawan ahli musuh, kekuatan pil-fali sangat diperlukan. Jadi, selama mereka tidak memprovokasi saya, saya tidak akan memprovokasi mereka, kata Long Chen. Untuk beberapa alasan, dia merasakan sakit yang tajam ketika dia memikirkan wajah cantik dan dingin Yu King Suan. Yu King Suan awalnya hangat dan baik kepada semua orang. Hatinya indah selama waktunya dipil-fali. Suatu kali, dia bahkan menyelamatkan Long Chen dengan memberinya piring giyok untuk melindunginya. Saat itu, dia rela menerima malapetaka agar dia bisa melarikan diri. Long Chen tidak pernah melupakan ini. Namun, Yu King Suan saat ini bukan lagi Yu King Suan yang lama. Dia menjadi dingin dan tanpa emosi. Kepalanya hanya dipenuhi dekrit para dewa seolah-olah dia tidak memiliki jiwanya sendiri. Dia seperti boneka, dan Long Chen tidak bisa menyelamatkannya. Dia hanya bisa melihat saat dia jatuh ke tangan musuh. Dia telah bertarung melawannya beberapa kali sejak itu. Dia membencinya pada saat itu, tetapi setelah itu, dia tidak dapat merasakan kebencian. Jika Long Chen harus membenci seseorang karena itu, itu adalah Dewa Brahma dan Valendainite, dua dewa yang menggunakan kepercayaan orang percaya mereka untuk mengubah Yu King Suan menjadi boneka tanpa emosi. Dia merasa tidak berdaya ketika datang ke Yu King Suan. Jika keluarga surgawi benar-benar dapat membiarkan pilvali tetap netral dengannya, dia secara alami tidak akan mencari masalah bagi mereka. Bagus. Lalu untuk jalur korup, Ye Ming mungkin telah dicuci otak oleh para ahli dari dunia lain, menjadi boneka mereka. Jalan rusak pada dasarnya dapat dihapus dari benua surga bela diri, kata Wakil Penatua Panjang. Namun, dengan mengatakan pada dasarnya, dia telah meninggalkan beberapa ruangan. Apakah mereka menargetkan jalur korup atau tidak, itu terserah petinggi. Jalan rusak tidak memiliki hubungan lebih lanjut dengan keluarga surgawi selama ini, dan mereka bahkan menyembunyikan masalah Long Chen memasuki kota kematian yang dibenci. Itu sudah menunjukkan niat mereka. Kemungkinan besar, jalur rusak akan membantu para ahli dari kota kematian yang marah untuk menyerang benua surga bela diri. Jika Anda sudah selesai dengan masalah Anda, mari kita bicara tentang salah satu masalah saya. Mengapa keluarga dewa menargetkan Yun Tian? Bagaimanapun, dia adalah putra Soverein Yun Sang. Soverein Yun Sang adalah pemimpin dari lima Sovereins, pahlawan benua yang tak tertandingi. Mengapa Anda menargetkan putranya? Tatapan Long Chen menyapu Feng Fei dan yang lainnya. Yah, Wakil Penatua Panjang tidak tahu bagaimana menjawab. Ini sangat sederhana. Setiap generasi hanya memiliki keberuntungan karma yang cukup untuk memungkinkan satu penguasa dilahirkan, dan setiap jenius surgawi berjuang untuk tempat itu. Ini adalah survival of the fittest, jadi pertanyaanmu menggelikan, Cibir Ye Liang Chen. Long Chen mengangguk. Jawaban ini memuaskan. Namun, Yun Tian adalah saudaraku. Jika ada yang mengincarnya, saya akan melawan mereka. Jika seseorang membunuhnya, saya akan memiliki permusuhan abadi dengan orang itu. Bahkan jika persaingan untuk posisi Soverein adalah survival of the fittest seperti yang Anda katakan, kita semua punya alasan. Keluarga surgawi tidak memberikan jawaban langsung mengapa mereka ingin membunuh Yun Tian. Long Chen percaya bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Selanjutnya, kata-kata Ye Liang Chen juga membuatnya marah. Karena dia ingin itu menjadi survival of the fittest, baiklah. Long Chen akan memenggal kepalanya untuk menunjukkan kepadanya bagaimana itu adalah survival of the fittest. Pertukaran singkat antara Long Chen dan Ye Liang Chen ini menyebabkan suasana yang baru saja mulai meredah menjadi tegang sekali lagi. Setelah itu, Wakil Penatua Panjang tiba-tiba berdiri. Kita bisa mengakhiri diskusi ini di sini. Adapun untuk menjaga berbagai pas, detail berapa banyak orang yang akan dikirim oleh masing-masing pihak, kita bisa mengetahuinya nanti. Petik 2 Setelah mencapai titik ini dalam diskusi, dia tidak ingin melangkah lebih jauh. Emosi Long Chen tidak baik. Siapa yang tahu apakah dia akan merusak seluruh diskusi karena satu hal kecil. Sesepuh keluarga surgawi kemudian bubar. Dari samping, Ye Liang Chen memelototi Long Chen dengan dingin sebelum pergi bersama Jiang Wu Chen dan yang lainnya. Long Chen juga mengirim seseorang untuk menemaninya pergi. Begitu dia keluar dari istana, dia melihat bahwa Penatua Long telah menunggunya. Bagaimana negosiasinya? Kata Penatua Panjang. Baik, terima kasih banyak atas pengingat Anda. Itu memungkinkan saya untuk tetap tenang selama diskusi ini, kata Long Chen. Saat dia mengatakan ini, semua tetua yang mengirimnya memiliki ekspresi menghina. Ini disebut menjaga level kepala. Dia telah menamparkan wajah seorang Penatua dan akan membunuhnya jika bukan karena campur tangan yang mulia. Jika itu menjaga tingkat kepala, lalu apa yang akan dia lakukan ketika dia kehilangan kepalanya? Meruntuhkan seluruh istana. Penatua Long tertawa. Aspek ini adalah sesuatu yang saya pelajari dari Sekte Huayun. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar bijaksana. Mereka memiliki pengendalian diri untuk tidak pernah marah. Berbicara tentang Sekte Huayun, Long Chen tiba-tiba berpikir bahwa mereka sangat rendah hati selama ini. Sepertinya mereka tidak melakukan gerakan apapun. Itu penasaran. Long Chen, ayo pergi menemui kepala keluarga. Mungkin Anda dapat memperoleh beberapa informasi berguna di sana. Transmisi Penatua Long. Long Chen ragu-ragu sejenak tetapi kemudian menganggup. Dia gugup. Dia semakin dekat dan dekat dengan asal-usulnya. Penatua Long kemudian memimpin Long Chen melewati wilayah keluarga Long. Di atas menara, Heaven Executioner yang jahat menyaksikan Long Chen pergi. Kebencian dan niat membunuh yang berasal dari lubuk jiwanya. Betapa anehnya, The Heaven Executioner menyipitkan matanya. Jari-jarinya mengetuk meja saat dia tenggelam dalam pikirannya. Bab 2609 Masalah Legion Naga Langit Kedelapan. Long Chen mengikuti Penatua Long ke wilayah keluarga Long. Ketika mereka tiba, kepala keluarga sudah menunggu mereka dengan berbagai penatua yang bertanggung jawab. Setelah mengirim Long Chen ke sini, Penatua Long mundur. Sepertinya dia tidak memenuhi syarat untuk menghadiri pertemuan seperti itu. Lebih dari 300 sesepuh dari keluarga panjang telah berkumpul di sini, dan mereka semua adalah ahli penggabungan surga. Namun, ketika mereka melihat Long Chen, mereka tidak menunjukkan permusuhan. Sebaliknya, mereka tampaknya memandangnya dengan sangat hormat. Kepala keluarga itu tertawa terbahak-bahak. Sidang hari ini cukup meriah. Seperti yang diharapkan, pahlawan datang dari para pemuda. Orang-orang keluarga panjang semua memiliki senyum di wajah mereka. Keluarga panjang telah bertarung melawan keluarga Ye untuk waktu yang lama. Sekarang setelah keluarga Ye bergabung dengan keluarga Zhao, dapat dikatakan bahwa Long Chen telah berhasil memberikan pukulan telak bagi keluarga Long. Kepala keluarga terlalu memujiku. Long Chen menangkupkan tinjunya, tidak tahu untuk apa keluarga Long memanggilnya ke sini. Mereka baru saja menyelesaikan diskusi mereka dengan empat keluarga dewa, jadi mengapa mereka memanggilnya ke sini sekarang? Apakah keluarga Long tidak peduli untuk menimbulkan kecurigaan? Ayo, mari kita duduk dan berbicara. Kepala keluarga Long tiba-tiba melambaikan tangannya. Berbagai sesepuh mundur, meninggalkan hanya lebih dari sepuluh tetua inti seperti Wakil Penatua, serta Long Aotian. Setelah itu, sajada emas muncul di bawah semua orang. Long Chen hendak duduk ketika Efil Moon tiba-tiba mengiriminya pesan. Tahan. Long Chen sudah berjongkok ketika dia tiba-tiba berhenti. Kepala keluarga Long menatapnya dengan bingung. Long Chen tersenyum. Sebagai junior, saya harus mengundang senior untuk duduk dulu. Kepala keluarga Long tertawa. Dengan mengundang Anda ke sini, itu berarti kami memandang Anda sebagai keluarga. Tidak perlu formalitas seperti itu. Namun, Long Chen masih menunggu semua orang duduk sebelum dia sendiri duduk. Ketika dia duduk, dia dengan jelas merasakan suasana menjadi sedikit aneh. Long Chen berkata, Senior, bolehkah saya bertanya instruksi apa yang Anda miliki untuk junior ini? Tidak banyak yang bisa dikatakan. Anda adalah salah satu pahlawan muda benua surga bela diri. Adapun Long Aotian, dia adalah ahli terkuat dari generasi junior keluarga Long. Ada beberapa kesalahpahaman antara kalian berdua sebelumnya, jadi saya berharap untuk menggunakan kesempatan ini untuk memuluskan hal-hal di antara kalian berdua, kata Wakil Penatua. Tolong beri saya petunjuk. Long Aotian mengulurkan tangan. Long Chen menatap tangan Long Aotian dan menggelengkan kepalanya. Di antara para ahli, tidak perlu formalitas seperti itu. Saya memiliki keeksentrikan tertentu yang saya tidak suka berpegangan tangan dengan siapapun selain wanita cantik. Ekspresi Long Aotian tenggelam. Tatapannya menjadi setajam pisau. Wakil Penatua buru-buru berdiri dan tertawa. Anak-anak muda semuanya memiliki karakter seperti itu. Waktu perlahan akan melemahkan hal seperti itu. Kalau begitu, Long Chen, benua surga bela diri masih memiliki banyak hal untuk Anda lakukan. Aku akan mengirimmu pergi. Selamat tinggal. Long Chen berdiri. Dia menangkupkan tinjunya ke kepala keluarga dan pergi. Setelah dia pergi, niat membunuh Long Aotian menjadi jelas. Aku pasti akan membunuhnya. Aotian, tidak bijaksana bagimu untuk mengekspos kekuatanmu sekarang. Anda harus bertahan, kata kepala keluarga. Huff, lakukan yang terbaik untuk tidak membiarkan aku berhubungan dengannya lagi, atau aku benar-benar tidak akan bisa menahan diri. Long Aotian mendengus dan pergi. Tampaknya di matanya, bahkan kepala keluarga bukanlah seseorang yang harus dia hormati. Mendengar ini, berbagai sesepuh hanya bisa saling memandang. Tidak ada yang mengatakan apa-apa. Kepala keluarga akhirnya memecah kesunyian. Long Chen hanya memiliki begitu banyak potensi, dan dia terlalu liar untuk digunakan oleh keluarga Long. Di masa depan, jangan repot-repot membuang upaya untuk menyeretnya. Kami juga tidak ingin Aotian merasa tidak nyaman. Itu tidak layak. Ya, Wakil Penatua mengangguk. Mereka awalnya ingin menarik Long Chen ke sisi keluarga Long, tetapi ketika Long Chen mendapatkan lebih banyak pendukung, kesombongannya juga tumbuh. Setelah itu, lebih banyak ruang dibuat antara dia dan keluarga panjang. Kemudian menambahkan bahwa Long Aotian membencinya, mereka hanya bisa mengesampingkan pikiran itu. Atur Long Chen untuk memasuki medan perang kuno. Coba gunakan cara itu untuk mengikatnya, kata kepala keluarga. Dipahami. Aku akan mengaturnya sekarang. Wakil Penatua mengangguk dan pergi. Berbagai sesepuh juga mulai mengambil cuti mereka. Pada akhirnya, hanya kepala keluarga yang tersisa. Pada saat itu, ruang berputar dan dua sosok muncul. Yang mulia, eksekutor surga. Kepala keluarga sedikit membungkuh. Lord Venerate dan Heaven Executioner keluarga surgawi telah datang. Setelah itu, Al Gojo surga mengambil sajadah yang diduduki Long Chen. Tidak ada reaksi. Sepertinya aku terlalu memikirkan banyak hal. Dia bukan bibit keji itu. The Heaven Executioner menggelengkan kepalanya. Namun, Long Chen benar-benar terlihat seperti dia. Itu membuatku gelisah. Banyak orang tewas dalam pertempuran itu. Kami bahkan masih belum memiliki sepersepuluh dari ahli penggabungan surga asli kami. Jika bukan karena pertempuran itu, keluarga dewa pasti sudah lama menguasai dunia ini. Benua surga bela diri tidak punya pilihan selain mendengarkan perintah kami, kata kepala keluarga dengan penuh kebencian. Mengatakan hal-hal itu sekarang tidak ada artinya. Selama kami telah membuktikan bahwa Long Chen bukan keturunannya, semuanya baik-baik saja, kata Yang Mulia. Bisa dipastikan, sajadah memiliki lambang leluhur keluarga panjang di atasnya. Darah roh, akar roh, dan tulang roh dapat disembunyikan, tetapi jiwa tidak dapat diubah. Dia benar-benar bukan milik keluarga panjang, kata eksekutor surga. Yang Mulia mengangguk. Bagus. Keluarga surgawi tidak lagi memiliki kekuatan lama mereka, jadi kita harus meminjam kekuatan benua surga bela diri. Lakukan yang terbaik untuk tidak memprovokasi Long Chen untuk mencegah munculnya masalah sampingan lebih lanjut. Petik 2 Satu-satunya yang mengkhawatirkan adalah Ye Liang Chen, Jiang Wu Chen, Feng Fei, dan yang lainnya, kata kepala keluarga. Aku akan memperingatkan mereka. Situasi benua surga bela diri saat ini tidak optimis. Tidak boleh ada kesalahan. Tekanan pada keluarga dewa juga belum pernah terjadi sebelumnya, kata Yang Mulia, menghela nafas. Long Chen diusir, dan yang memimpin jalan sekali lagi adalah Penatua Long. Kali ini, tidak ada orang lain yang menemani mereka, jadi hanya mereka berdua. Elder Long, apakah Heaven Executioner sangat kuat? Tanya Long Chen dengan santai. Sangat kuat. Dia ahli pada tingkat yang sama dengan Yang Mulia. Tapi, Penatua Long tiba-tiba menutup mulutnya. Tapi apa? Penatua Long ragu-ragu. Tapi setelah ditusuk di dada oleh pedang, lubang seukuran kepalan tangan tetap ada sampai hari ini. Dia tidak punya cara untuk menyembuhkannya. Karena luka ini, kekuatannya ditekan, dan basis kultivasinya mulai mundur. Mungkin itu sebabnya karakternya sedikit. Seorang ahli di level yang sama dengan Lord Venerate diberi luka yang belum sembuh. Lalu siapa yang memberinya luka itu? Seorang ahli dari salah satu dunia lain. Tanya Long Chen. Tidak, itu adalah seseorang dari keluarga Long. Petik 2. Jantung Long Chen berdebar kencang. Dia ingin terus mengajukan pertanyaan ketika Penatua Long mengangkat tangannya. Tidak nyaman untuk berbicara di wilayah ini. Long Chen terkejut. Tampaknya Penatua Long tahu banyak meskipun bukan Penatua penggabungan surga. Selanjutnya, Penatua Long tampaknya mengisyaratkan sesuatu kepada Long Chen. Apakah dia tahu sesuatu? Long Chen tiba-tiba merasa dia cukup misterius. Bisakah aku mempercayaimu? Menyelidiki Long Chen tiba-tiba. Mungkin, Penatua Long mengangguk. Keduanya tiba di formasi transportasi. Namun, pada saat itu, seorang prajurit berdarah keluar dari sana. Ketika Long Chen melihat orang itu, dia terkejut menemukan bahwa dia tampak agak akrab. Long Chen, kamu di sini. Orang itu langsung mengenali Long Chen. Dia adalah salah satu wakil komandan Legiun Naga Langit Kedelapan. Apa yang terjadi? Tanya Penatua Long. Kami tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kam kami tiba-tiba diserang oleh banyak binatang iblis, dan mereka mengepung kami. Kami telah mengirimkan sinyal marah bahaya, tetapi tidak ada seorang pun dari sekitar yang datang untuk membantu kami. Kami menduga bahwa mereka juga telah diserang. Karena itu, kami tidak punya pilihan lain selain mengirim seseorang kembali ke sini untuk meminta bala bantuan. Penatua Long, Anda harus mengirim seseorang. Kata wakil komandan mendesak. Baiklah, aku akan mengirim beberapa orang sekarang. Penatua Long mengeluarkan piring gioknya dan segera mulai bekerja. Ayo pergi. Aku akan melihatnya. Long Chen secara alami tidak akan hanya duduk di sana dengan Legiun Naga Surgawi Kedelapan dalam kesulitan. Untuk bala bantuan keluarga dewa untuk tiba pasti akan memakan waktu. Long Chen dan wakil komandan kemudian pergi bersama. Sementara itu, Penatua Long melihat piring giok di tangannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Setelah dua transportasi, Long Chen dan wakil komandan tiba di medan perang. Ini adalah kedua kalinya dia di sini, dan bau darah menyerangnya. Magang senior saudara Long Chen, selama ini, semakin banyak binatang iblis muncul. Bertahan melawan mereka juga semakin sulit. Long Chen memanggil sayap petir, membawa wakil komandan saat dia melaju. Sejak mereka kembali dari Starfield di Fine World, binatang iblis dari Ancient Battlefield telah tumbuh lebih ganas. Jumlah mereka juga berlipat ganda. Karena masalah ini dan fakta bahwa garis pertahanan di dalam medan perang kuno terlalu panjang, keluarga dewa terpaksa mengecilkan zona pertahanan mereka, tetapi itu masih belum cukup untuk menyelesaikan masalah ini. Baru-baru ini, sejumlah besar prajurit telah dipanggil kembali ke keluarga dewa. Tidak diketahui apakah itu untuk mengintimidasi Long Chen, tetapi binatang iblis telah memperhatikan dan memanfaatkannya untuk meluncurkan serangan. Oleh karena itu, legion ke-8 sekarang dikepung. Adapun kekuatan terdekat dengan mereka, mereka juga telah melepaskan sinyal bahaya. Namun, tidak ada bala bantuan yang terlihat. Tampaknya daerah lain juga telah diserang. Ketika mereka berdua tiba di kam legion ke-8, Long Chen melihat lautan binatang iblis yang tak ada habisnya. Ini ditakdirkan. Garis pertahanan terakhir juga telah dilanggar. Saya tidak tahu apakah saudara-saudara kita dapat bertahan. Wakil komandan langsung menjadi pucat ketika dia melihat keadaan saat ini. Ketika dia pergi untuk bala bantuan, legion ke-8 masih bertahan. Dengan mengandalkan struktur dan alat pertahanan mereka, mereka hampir tidak bisa menahan binatang iblis itu kembali. Tapi sekarang, garis pertahanan mereka rusak. Aktifkan pertahananmu, teriak Long Chen. Wakil komandan bingung, tetapi kemudian guntur menggelegar, dan kecepatan Long Chen langsung melonjak. Akibatnya, wakil komandan merasa tubuhnya akan terkoyak, dan dia buru-buru memanggil pertahanannya. Long Chen dengan cepat melihat sebuah gunung di mana prajurit legion ke-8 terjebak oleh binatang iblis. Ledakan. Long Chen menabrak mereka seperti bintang jatuh. Setelah itu, teriakan dingin terdengar. Api yang mengamuk melahap surga. Api mengamuk langsung meledak darinya, menyebar dalam gelombang yang melahap medan perang ini. Bab 2610 Raja Iblis. Prajurit legion naga surgawi berkumpul, dikelilingi oleh binatang iblis yang tak ada habisnya. Setelah kehilangan struktur pertahanan mereka melawan semburan binatang iblis ini, mereka seperti setetes air di lautan. Meskipun Shen Cheng Feng segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan mengirim seseorang untuk meminta bala bantuan, tidak satupun dari mereka yang mengira binatang iblis itu tiba-tiba melepaskan serangan seperti itu. Mereka belum pernah melihat hal seperti itu sepanjang hidup mereka. Struktur pertahanan mereka hancur berantakan seperti kayu yang membusuk, dan hanya dalam beberapa saat, 10 ribu ahli tewas. Berdasarkan tingkat itu, mereka tidak akan bisa bertahan selama sebatang dupa sebelum mereka semua musnah. Bahkan jika bala bantuan mereka datang, mereka akan terlambat. Semuanya, aktifkan pertahananmu. Saat mereka merasa putus asa, sebuah suara yang familiar terdengar di benak mereka. Ini Long Chen. Suara itu langsung menghidupkan kembali prajurit legion naga surgawi. Tanpa ragu-ragu, mereka memasuki kondisi pertahanan terkuat mereka. Api yang mengamuk melahap surga. Sebuah suara terdengar seperti gunung berapi meletus, dan api melahap medan perang, membuat binatang iblis berteriak. Mereka berjuang mati-matian, tetapi mereka tidak dapat memadamkan api itu. Itu adalah api neraka karma, jadi tidak mungkin binatang iblis ini bisa memadamkannya. Setelah itu, Efil Moon menyapu udara, memotong selusin kepala dalam satu tebasan. Binatang iblis peringkat ke-13 ini tidak dapat memblokir Efil Moon ketika mereka ditutupi oleh api neraka karma. Dengan binatang iblis peringkat ke-13 terbunuh, binatang iblis lainnya jatuh ke dalam kekacauan. Mereka berguling-guling di tanah, menabrak satu sama lain, semua upaya sia-sia untuk memadamkan api. Dalam kekacauan, mereka tidak lagi peduli dengan legiun naga langit ke-8. Mereka mulai berlarian, mengakibatkan mereka memicu binatang iblis lain yang belum tersentuh oleh api. Longchen, kamu datang. Kupikir kita tidak akan pernah bertemu lagi. Shen Cheng Feng datang, menatap Longchen dengan rasa terima kasih. Terakhir kali, di Starfield Divine World, Feng Fei dan Zhao Ritian telah menjadi musuh Longchen. Meskipun Shen Cheng Feng telah menolak untuk berpartisipasi dalam pertempuran, sebagai anggota keluarga dewa, dia tahu bahwa setelah itu, mereka berdua mungkin akan berakhir di dua dunia yang berbeda. Itu karena Shen Cheng Feng secara langsung menentang perintah Zhao Ritian saat itu. Melakukannya adalah pengkhianatan terhadap keluarga surgawi, dan itu tidak diizinkan. Longchen kemudian membunuh Zhao Ritian di depan semua orang dari benua surga bela diri. Itu adalah pernyataan publik tentang perang melawan keluarga dewa. Karena itu, Legion Naga Langit ke-8 segera dipanggil setelah kembali ke keluarga dewa dan diinterogasi. Pengkhianatan ini layak dihukum mati. Namun, keluarga Long telah keluar untuk melindungi mereka. Akibatnya, mereka tidak menerima hukuman apapun, tetapi mereka ditolak dari pasukan milik keluarga Jiang, Ye, dan Zhao. Di medan perang, ketiga keluarga itu sering bersekongkol melawan mereka. Adapun keluarga panjang, mereka sibuk dengan pekerjaan mereka sendiri dan tidak dapat melindungi Legion Naga Langit ke-8. Bahkan jika keluarga Long ingin melindungi mereka, tiga keluarga lainnya dapat mencegahnya. Jika mereka ingin Legion Naga Langit ke-8 mati di medan perang, itu akan semudah menghancurkan seekor lalat. Shen Cheng Feng bahkan curiga bahwa serangan saat ini adalah hasil dari tiga keluarga lainnya yang menargetkan mereka, dan itulah sebabnya mereka tidak mengirim bala bantuan. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk segera mengirim seseorang ke keluarga Long untuk bala bantuan. Tanpa diduga, bala bantuan itu ternyata adalah Long Chen. Setelah melihatnya, para prajurit Naga Langit yang telah bertarung bersamanya sebelumnya sangat tersentuh sehingga mata mereka memerah. Tidak peduli apa yang terjadi antara aku dan keluarga surgawi, kita akan selalu menjadi saudara. Long Chen menepuk bahu Shen Cheng Feng. Shen Cheng Feng dan sisa dari Legion Naga Langit ke-8 semuanya adalah pria yang patut dihormati. Meskipun mengetahui konsekuensi dari menentang Zauritian saat itu, mereka masih melakukannya. Mereka lebih suka menderita sendiri, mengambil gelar pengkhianat, dan menghadapi kematian daripada melakukan sesuatu yang akan mereka sesali selama sisa hidup mereka. Bagaimana mungkin Long Chen tidak menghormati orang seperti itu? Long Chen juga curiga bahwa ini adalah taktik lain dari keluarga surgawi, karena ketika wakil komandan muncul di formasi transportasi, Penatua Long memiliki ekspresi lain selain keterkejutan. Seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak mengatakannya pada akhirnya. Dengan intuisi seni tubuh Hegemon Bintang 9, dia tidak merasakan permusuhan dari Penatua Long. Namun, interior keluarga Divine sangat rumit. Dia harus perlahan menyelesaikan hal-hal sedikit demi sedikit. Long Chen, bagaimana kamu akhirnya datang ke sini? Tanya Shen Cheng Feng. Untuk saat ini, keluarga Dewa dan saya telah kembali bekerja bersama. Saya mendengar bahwa Anda dalam masalah, jadi saya bergegas. Untungnya, saya datang tepat waktu, kata Long Chen. Betulkah? Shen Cheng Feng dan yang lainnya senang. Ini berarti bahwa mereka bukan lagi musuh dan bisa bertarung bersama lagi. Pada saat ini, raungan terdengar di kejauhan. Api Long Chen telah membunuh beberapa binatang iblis, tetapi karena seberapa luas area yang dia sebarkan, beberapa yang lebih kuat masih berhasil bertahan hanya dengan bulu mereka yang dibakar. Mereka sekali lagi mulai menyerang. Garis pertahanan ini sudah kehilangan artinya. Kita harus mundur, kata Shen Cheng Feng. Dia secara teknis adalah komandan, tetapi sekarang Long Chen ada di sini, dia mau tidak mau berbalik ke arah Long Chen. Lebih dari 10 ribu saudara kita telah meninggal. Pergi begitu saja bukan gaya kami. Ikuti saya, kata Long Chen. Ya, prajurit legion ke-8 berteriak serempak. Pada saat ini, ketakutan mereka menghilang dalam sekejap. Seolah-olah dengan Long Chen di sini, binatang iblis ini bukan apa-apa. Long Chen memberi mereka perasaan kepercayaan dan keamanan buta. Huo Linger, keluarlah. Huo Linger berjubah api muncul di langit. Dia dibungkus dengan rune api dan tampak seperti sprite yang cantik. Setelah itu, dia mengayunkan pedang di tangannya, memenuhi langit dengan cahaya surgawi. Naga mengaum kemudian terdengar dari cahaya surgawi itu, dan satu demi satu naga datang menyerbu binatang iblis itu. Saat ini, ratusan naga api raksasa menutupi langit, menerangi dunia dengan api. Dari sini, orang dapat melihat bahwa Huo Linger tidak hanya kuat dalam pertempuran tunggal tetapi juga dalam pertempuran kelompok. Dalam pertempuran tunggal, dia mampu mengikat ke cambah Soverein Ye Liang Chen. Dalam pertarungan kelompok, dia bernilai 10 ribu tentara. Di bawah komando Huo Linger, naga-naga raksasa menyerbu melalui binatang-binatang iblis, melahap mereka. Setelah itu, Huo Linger sendiri juga memasuki medan perang. Bahkan binatang iblis peringkat 13 yang kuat tidak dapat memblokir pedangnya. Dengan setiap ayunan, binatang iblis kuat lainnya mati. Mereka diretas seperti melon. Melihat adegan ini, Shen Cheng Feng dan yang lainnya tercengang. Meskipun mereka telah melihat pertarungannya sebelumnya, beberapa kebetulan telah berbaris untuk memungkinkannya menjebak Ye Liang Chen. Namun, sekarang dia memusnahkan pasukan binatang iblis ini sendirian, dan sulit untuk dipercaya. Saudara-saudara, tutupi bagian belakang dan tebas semua binatang buas yang menyelinap melalui celah. Kumpulkan mayat mereka, kita akan menggunakan aturan lama yang sama. Neidan dan yang bukan milikmu. Aku hanya ingin mayat mereka. Long Chen menyerang, bertarung bersama Huo Linger. Baru saat itulah Shen Cheng Feng dan yang lainnya pulih dari keterkejutan mereka untuk bergabung juga. Setelah itu, mereka membunuh ikan setengah mati yang lolos dari jaring. Saat mereka maju lebih jauh dan lebih jauh, tanah menjadi tertutup mayat yang dimasak. Bau daging yang dimasak membuat ekspresi mereka menjadi aneh. Itu benar-benar membuat mereka sedikit lapar. Kakak Long Chen, ini mudah. Huo Linger memotong binatang iblis peringkat 13 dengan ayunan pedangnya yang lain. Pedang api miliknya ini sangat tajam. Pedang ini diringkas dari api intinya, yang berisi semua kekuatan api yang dia serap. Itu memiliki ketajaman, ledakan, kemampuan untuk melahap, kemampuan untuk membakar jiwa, dan semua jenis kekuatan lainnya. Dia bisa menggunakan semuanya. Wajah Huo Linger memerah karena kegembiraan. Sebagai roh api, dia menjadi bersemangat dalam melahap dan menghancurkan. Ini adalah sifatnya. Saat ini, pasukan binatang iblis tidak dapat menghentikan pasukan naga apinya, jadi hanya dalam beberapa saat, Huo Linger berhasil mendorong binatang iblis kembali ke kam asli legion ke-8. Benteng pertahanan ini benar-benar hancur, menambah kehancuran yang dibawa oleh naga api, yang tersisa hanyalah beberapa dinding yang rusak. Namun, ada beberapa senjata yang berhasil mereka ambil tepat waktu. Masih ada beberapa panah raksasa dan benda suci jarak jauh yang bisa mereka gunakan. Dalam sekejap, panah mulai terbang melalui medan perang, memusnahkan binatang iblis yang telah terbakar parah. Saat mereka maju, Shen Cheng Feng melihat benteng pertahanan lainnya yang juga telah ditinggalkan. Para prajurit di sana telah melarikan diri. Seperti yang diharapkan, mereka bukan satu-satunya yang diserang. Tiba-tiba, langit meredup dan seekor burung raksasa muncul di langit, menyerang Long Chen dengan cakar. Itu adalah peng emas, tapi itu berbeda dari rasuan bis dari benua surga Beladiri. Sayapnya berwarna emas, tetapi punggungnya berwarna hitam, ekornya berwarna biru, dan cakarnya berwarna ungu yang mempesona. Peng raksasa ini sebenarnya memiliki empat warna berbeda di tubuhnya. Burung seperti itu tidak pernah muncul di benua surga Beladiri. Ketika itu muncul, aura jahat menutupi medan perang. Long Chen, hati-hati, itu raja iblis, teriak Shen Cheng Feng. Long Chen menebaskan pedangnya ke cakar raksasa itu. Akibatnya, sepertinya dia telah menyerang benda suci. Semburan kekuatan menyebabkan tanah di bawah kakinya hancur. Ras manusia yang lebih rendah, hadapi kematianmu. Setelah serangan cakar, sayap Feng terlipat, menabrak Long Chen seperti dua bilah raksasa. Bahkan kekosongan dikompresi oleh sayap-sayap ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.